Jadi kalau memang menurut Bunda itu panggilan dan ternyata ketika mau melakukan panggilan orang-orang di sekitar nggak mendukung. Bagaimana Bunda mau menikapinya? Berarti kan dalam hal ini ada beberapa pilihan. Pertama panggilannya dilepaskan atau panggilannya mau diusahakan. Jadi saya nggak bilang harus berusaha terus, jangan mudah menyerah. Itu nilai-nilai saya. Tetapi saya mau berusaha menggali dari menti apa yang dia pandang penting. Dan dari apa yang dia pandang penting, apa yang dia mau lakukan untuk hal-hal yang dia pandang penting. Karena itu yang akan lebih memberikan motivasi untuk orang mau melakukan sesuatu. Ketika berusaha mengejar apa yang dia pandang penting. Bukan apa yang orang lain pandang penting, tapi apa yang dia pandang penting. Jadi sekali lagi, ini menjadi kompetensi. Artinya sesuatu yang kita bisa usahakan. Sesuatu yang kita bisa kembangkan. Yang dimulai dari memahami diri, dan dari situ kita mencoba mengelolanya ketika itu berdampak terhadap proses. Nah, bukan berarti juga ketika kita mengelola nilai-nilai ini, kita nggak jadi otentik. Kita nggak jadi diri kita sendiri. Terkait dengan nilai-nilai kita, terkait dengan keyakinan kita. Kalau memang perlu, boleh kok mentor itu menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang menjadi nilai-nilai dia. Bukan dalam konteks men-transfer, tetapi dalam konteks men-stimulasi. Contoh, misalkan balik kepada situasi skenario tadi ya. Kalau misalkan saya mau mencoba mengkomunikasikan dalam konteks stimulasi, apa yang bisa dilakukan? Misalkan saya bilang, oke. Jadi sepertinya bunda tidak didukung oleh kepala lembaga, tidak didukung juga oleh teman-teman rekan-rekan di lembaga. Dan sepertinya perlu usaha yang sangat besar untuk bisa meyakinkan mereka untuk mau bekerja sama. Nah, kalau saya menangkap untuk bisa melakukan usaha yang besar ini, perlu ada sikap tidak mudah menyerah. Salah satunya itu menolong. Nah, kalau menurut pemikiran bunda, apa lagi yang bisa menolong? Jadi saya mengkomunikasikan itu bukan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi sebagai pemicu, sebagai stimulator untuk menolong si menti ini memikirkan, iya ya, dalam situasi ini apa lagi yang bisa menolong? Yang datangnya dari dirinya. Jadi bukan datang dari kita, tetapi datangnya dari dirinya. Jadi ini menjadi sesuatu yang tentunya perlu dilatih sekali lagi ya. Oke, mungkin saya akan stop share dulu di sini. Ini saya tahu kalimatnya singkat. Tetapi ini maknanya dalam dan luas. Sehingga saya memberikan kesempatan kalau teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut kepada poin berikutnya. Ya, Bu Ellen, terima kasih. Silakan, teman-teman. Tadi juga sepertinya di chat ada yang belum terbaca juga ya, Bu Ellen. Oke. Oh ya, ada pertanyaan ya. Ya, ada. Ini dari Ibu Siti Kotijah. Berarti sebagai mentor, apakah harus aktif memberikan simulan kepada menti? Apa di saat menti? Bertanya saja. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang baik, Ibu Siti Kotijah. Terima kasih. Tadi, sebagai mentor kita perlu proaktif dalam memberikan stimulasi. Jadi tidak menunggu, tetapi proaktif memberikan stimulasi. Nah, disinilah sekali lagi latihan teman-teman di luar training ini, itulah yang akan menentukan seberapa teman-teman punya keterampilan tersebut. Yang tadi saya bilang, keterampilan ini memberikan fondasi, tetapi rumah yang teman-teman bangun di atas fondasi ini teman-teman yang tentukan. Rumahnya mau jadi gedung megah atau pondok seadanya terkait dengan keterampilan mentoring, sangat tergantung dari seberapa yang teman-teman lakukan di luar dari training ini. Silakan. Ada lagi teman-teman yang dipertanyakan? Silakan. Sepertinya belum ada, Bu Ellen. Oke, kalau memang belum ada, kita akan lanjut ya. Nanti kalau sambil saya melanjutkan, teman-teman terpikir ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa langsung tuliskan di chat saja. Nanti pas sesi tanya-jawab lagi, kita akan coba respon apa yang teman-teman, supaya enggak lupa. Siap, Bu Ellen. Oke. Jadi tadi kita berbicara tentang kompetensi yang pertama, yaitu memahami diri ya teman-teman. Nah, ada cara praktis. Tentu ini bukan satu-satunya cara, ini cuma salah satu cara untuk menolong teman-teman mengenali nilai-nilai dan keyakinan. Dan ini cukup sederhana untuk dilakukan sendiri. Teman-teman bisa identifikasi 3-6 orang yang teman-teman paling kagumi, yang teman-teman jadikan panutan pribadi. Dan kemudian teman-teman bisa coba identifikasi, pikirkan apa ya nilai-nilai yang mereka miliki, sehingga kok saya kagum banget sama dia. Sehingga kok saya menjadikan dia sebagai panutan saya. Pasti ada sesuatu yang dia miliki yang membuat kita jadi kagum, yang membuat kita jadikan dia panutan. Misalnya kita memikirkan nenek kita yang memiliki kasih yang luar biasa besar, pengorbanannya besar banget buat keluarganya. Dan kita kagum sama dia. Berarti kita menilai bahwa keluarga itu menjadi sesuatu yang prioritas, mungkin itu yang menjadi sesuatu yang kita anuk juga. Dan kita melihat itu di dalam diri nenek kita, makanya kita mengagumi dia, karena nilainya serupa. Atau mungkin kita kagum sama pasangan kita, karena dia mampu jadi pendengar yang baik. Kemampuan untuk mendengarkan dan peka terhadap kebutuhan emosional orang, mungkin itu menjadi nilai kita. Mungkin juga enggak. Tiap-tiap orang akan unik. Jadi teman-teman silahkan menentukan apa yang benar-benar menjadi nilai-nilai saya yang tidak harus sama dengan nilai-nilai orang. Apa lima tertinggi? Lima tertinggi nilai-nilai saya, yang itu benar-benar saya kayaknya dalam segala bagian kehidupan saya itu perlu ada. Mungkin teman-teman punya rekan kerja yang sangat jujur, padahal karena jujurnya dia jadi mengalami beberapa hal negatif, tetapi tetap aja mau jujur. Sehingga teman-teman kagum, artinya kejujuran itu menjadi nilai. Jadi ini adalah cara sederhana. Nah, ketika kita mengidentifikasi nilai-nilai ini, yang perlu kita pahami adalah ada nilai-nilai yang kita pandang penting, tetapi itu belum menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada nilai-nilai yang kita pandang penting dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika ada nilai-nilai yang kita pandang penting dan itu belum menjadi bagian dari kehidupan kita, biasanya itu akan membuat hati kita galau. Karena kalau itu penting dan tidak menjadi kenyataan di dalam hidup kita, pasti itu membuat kita galau. Kalau teman-teman ketemu, kayaknya ini nilai ini penting, tetapi saya belum punya itu, kehidupan saya belum mencerminkan itu, dan saya kok kayaknya nggak terlalu terpengaruh. Mungkin kemungkinannya sangat besar itu bukan nilai-nilai terpenting, teman-teman. Itu sesuatu yang, apa ya, kalau dalam bahasa Inggris, nice to have, bukan must have. Yang, ya kalau ada oke lah, gitu ya. Tapi bukan yang harus ada. Nah, yang kita mau identifikasi adalah nilai-nilai di dalam diri saya yang harus ada. Karena itu yang akan menimbulkan reaksi yang besar di dalam diri kita ketika ada konflik. Kalau yang nice to have, itu nggak terlalu berpengaruh biasanya di dalam diri kita. Jadi, sekali lagi yang kita mau coba identifikasi adalah yang benar-benar must have. Harus ada. Dan kalau itu nggak ada, saya jadi galau. Oke, nah untuk itu saya akan beri kesempatan kepada teman-teman untuk bisa coba pikirkan nih. Tiga orang. Siapa ya? Tiga orang yang teman-teman rasa, ya dia panutan saya banget. Dan dari masing-masing orang itu, teman-teman bisa coba identifikasi apa nilai-nilai yang teman-teman kagumi atau jadikan panutan. Bisa jadi tiga-tiganya punya satu nilai. Atau bisa jadi tiga orang ini punya tiga nilai yang berbeda. Nggak apa-apa juga. Tapi teman-teman bisa mencoba untuk berlatih, memikirkan, dan mencoba mengidentifikasi. Dan ketika teman-teman, oh ya saya kagum sama dia karena dia punya nilai X. Teman-teman akan coba identifikasi nilai X itu ada nggak di dalam hidup saya. Kalau ada, ya mungkin emang itu sesuatu yang relevan. Tetapi kalau itu tidak ada dan saya oke dengan itu, kita perlu berpikir ulang. Apakah benar nilai itu? Karena kalau itu yang menjadi nilai yang paling penting, pasti itu akan membuat dampak yang besar di dalam kehidupan saya. Kalau nggak ada. Oke, saya stop share dulu ya. Teman-teman, kalau sudah silakan ambil satu-dua menit untuk mencoba berpikir. Dan nanti kalau sudah teman-teman bisa tuliskan di chatnya. Silakan teman-teman, tadi disuruh untuk menilai mengidentifikasi ya, Bu Ellen, ya. Tiga orang, sifatnya seperti ini. Ini juga di room chat juga sudah ada pertanyaan, Bu Ellen tadi, satu dari Bu Ristri Aprilian. Oke, ya ini apa yang harus dilakukan untuk menjadi mentor yang berkualitas? Oke, good question. Yang perlu dilakukan adalah mengembangkan diri dalam delapan kompetensi. Kita membahas delapan-delapannya nanti di dalam training ini, kita baru mulai dengan kompetensi pertama ya. Tapi yang perlu dilakukan adalah mengembangkan diri dalam delapan kompetensi, supaya teman-teman punya ketampilan yang diperlukan untuk menjadi mentor yang baik. Terima kasih, Bu Ellen, jawabannya. Untuk saja teman-teman silakan untuk tadi mengidentifikasi ya. Nanti ditulis di room chat ya, Bu Ellen? Iya, betul. Kira-kira siapa nih yang mau jadi tiga orang itu nanti langsung tulis di room chatnya. Bu Rika apa? Terbentalkah, Bu Rika? Suara terputus-putus? Tidak, Bu Efi. Masih. Baik. Baik. Ya, teman-teman, sekedar input, di dalam training saya saat ini dan besok, akan ada kesempatan-kesempatan di mana teman-teman akan terkondisikan untuk berpikir. Seperti salah satunya saat ini. Kenapa? Kalau kita mau menstimulasikan menti untuk berpikir, kita pun juga harus cukup terlatih untuk berpikir. Kita tidak bisa memenolong orang untuk sesuatu yang kita tidak punya. Kalau saya misalkan nih, sekarang kan lagi banyak populer lah pembicaraan tentang COVID, Omicron, orang yang positif terinfeksi oleh virus, COVID lah yang bisa menginfeksikan orang lain. Yang bisa menulari orang lain. Betul ya? Kalau saya tidak positif, saya tidak bisa menularin. Jadi, teman-teman pun bekerja dengan prinsip yang serupa. Kalau teman-teman menulari virus berpikir, teman-teman juga harus sudah punya virus itu di dalam diri sendiri. Jadi, virus berpikir itu sudah ada di dalam diri. Kalau enggak, teman-teman enggak bisa menulari virus berpikir itu kepada menti-mentinya. Makanya di dalam training ini kita akan mencoba berlatih berpikir. Kadang orang berpikir saja kok perlu latihan. Iya, berpikir itu perlu latihan. Karena berpikir itu ada tingkatannya. Kalau teman-teman tahu kan ada lower order of thinking, higher order of thinking. Kemampuan berpikir tingkat rendah, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang kita mau coba latih, karena di dalam mentoring itu, teman-teman akan mau coba bawa mentinya naik dari kemampuan berpikir tingkat rendah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah itu kan cuma mengingat, memahami. Tetapi kita mau bawa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Analisa, sintesa, menciptakan. Disitulah hal-hal yang lebih tinggi. Sambil saya menunggu teman-teman menuliskan di chat tentang nilai-nilai yang teman-teman identifikasi. Ini ada pertanyaan yang saya coba jawab ya. Ini dari Bunda Fatiya. Silakan, Bu Ellen. Terima kasih, Bunda Rika. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan mentor bila nanti-nanti yang dihadapi kurang aktif? Bagaimana membangun komunikasi yang aktif? Good question. Terima kasih, Bu Fatiya. Aktif tidaknya menti, itu akan ditentukan salah satunya oleh keterampilan kita. di dalam menstimulasi. Sama lah kayak, oh anaknya nggak aktif, nggak mau main. Biasanya bukan anaknya nggak mau main. Kita belum memberikan stimulasi yang pas, yang mau mendolong dia untuk bisa mau bermain. Dan yang pas itu kan harus disesuaikan dengan konteksnya. Apakah dia sebelumnya punya kebiasaan bermain bebas, atau mungkin dia selama ini bermainnya sangat diarahkan. Jadi, yang namanya stimulasi yang tepat, itu bukan cuma jenis permainannya, tetapi juga tingkat kebebasannya. Karena kan dia datang dari konteksnya masing-masing. Nah, disinilah kita sama. Yang tadi saya bilang, prinsip pendidikan anak usia dini sama dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Tekniknya saja yang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Jadi, kalau mentinya tidak aktif, salah satu yang kita bisa lakukan adalah mengevaluasi diri sendiri. Seberapa saya sudah, satu, menciptakan hubungan yang aman dan nyaman di dalam mentoring. Hubungan yang aman dan nyaman itu tidak selalu kaitannya dengan saya nggak pernah menghakimi, saya tidak memberikan kata-kata yang tidak menyemangati, justru saya selalu menyemangati. Nah, kadang orang berpikir menyemangati itu membuat orang lebih semangat. Belum tentu ya. Di dalam mentoring kita kenal dua istilah. Ada yang namanya kalimat motivasi, sama ada yang namanya kalimat apresiasi atau afirmasi. Di dalam mentoring, biasanya kita akan menghindari kalimat motivasi. Motivasi itu contohnya gimana? Kalau dia, tadi dia kesulitan dengan kerjasama dari pimpinan lembaga, kerjasama dengan rekan lembaga, motivasi kita akan bilang, coba bunda usahakan dengan lebih keras. Kalau bunda usahakan, pasti akan berhasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Misalkan kita bilang demikian. Itu memotivasi. Apakah itu akan efektif? Belum tentu. Bisa jadi mentinya akan berpikir, ya kamu ngomong enak. Kan yang harus usaha saya. Kamu kan tinggal ngomong saja. Gampang kalau ngomong. Saya yang susah. Itu bisa jadi akan terjadi kalau kita memotivasi. Makanya harus hati-hati di dalam mentoring ketika kita memotivasi. Akan lebih aman kalau kita mengapresiasi. Mengapresiasi itu biasanya lebih memunculkan dampak yang positif. Mengapresiasi itu contohnya gimana? Kalau dalam konteks tadi, kita bisa bilang wow. Saya bisa menangkap bahwa hal itu menjadi sesuatu yang membebani pikiran bunda. Bahwa bunda ingin melakukan perubahan supaya anak-anak ini bisa berkembang dengan lebih baik, tetapi ada hambatan. Tetapi saya sangat mengapresiasi bunda punya keinginan yang besar supaya anak-anak ini bisa berkembang secara optimal. Jadi yang kita apresiasi adalah keinginannya dia supaya anak-anak ini berkembang. Pasti ada yang bisa kita apresiasi. Gak mungkin gak ada yang kita bisa apresiasi. Asalkan kita mau berpikir, balik lagi. Asalkan mentornya mau berpikir apa ya yang bisa saya apresiasi dari nanti saya. Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Jadi, balik lagi. Kalau mentinya tidak aktif, yang pertama kita lakukan adalah mengevaluasi diri dulu. Seberapa saya sebagai mentor sudah menciptakan situasi yang aman dan nyaman untuk menti sehingga dia mau terbuka kepada kita. Itu, ini, keterampilan ini, teman-teman tidak cuma pakai di mentoring. Di dalam kehidupan sehari-hari pun nanti teman-teman akan banyak pakai. Dengan anak, dengan berkan kerja, dengan pasangan, sehingga orang-orang itu merasa aman dan nyaman berkomunikasi dengan kita. Semoga membantu menjawab ya. Ini, saya dicat. Ini ada yang jawab juga. Yang tadi. Ini yang sudah jawab, ada dari Ibu Siti Nurjanah ya. Ini ada yang pertama, teman yang tidak, karena dia tidak bisa bergendara sendiri, tidak jadi masalah, selalu aktif dalam menampu melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, teman pendidik yang selalu punya ide baru dan menarik. Yang ketiga, Ustadz yang punya hubungan baik dan sama dengan Sandri dan Wali Sandri. Terima kasih, Ibu Siti. Nah, jadi, setelah teman-teman mengidentifikasi tiga orang ini, seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti Nurjanah. Langkah berikutnya yang teman-teman perlu lakukan adalah mengidentifikasi apa nilai-nilai, entah nilai atau nilai-nilai, dari orang-orang ini yang itu membuat saya menjadikan dia panutan. Misalkan kalau nomor satu, apakah nilainya adalah, tadi ya, tidak mudah menyerah, walaupun situasi tidak mendukung, tetapi tidak mudah menyerah, selalu berusaha cari solusi. Apakah itu yang menjadi nilai? Kalau yang nomor dua, apakah nilainya adalah kreativitas? Itu buat saya penting, dan ketika itu ada, saya lihat pada orang lain, itu menjadi sesuatu yang sepertinya relevan dengan diri saya. Jadi, ini langkah pertama, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang ada, yang itu sepertinya menjadi sesuatu yang penting buat saya. Terima kasih, Ibu Siti. Ini dari Ibu Endang. Tiga orangnya adalah Ibu Mertua yang sangat taat dan tepat waktu saat beribadah, suami yang bertanggung jawab untuk tuntutan pekerjaan, kakak yang selalu sabar dan membantu orang lain. Terima kasih, Ibu Endang. Ini ada Boli Sinur Aini, ada Ibu yang disiplin dalam menjalankan sholat, terapi dalam melatakan barang, Ibu Puji pantang menyerah atau gigih dalam mencari sinyal untuk mengikuti Zoom. Ini Ibu Harte cepat waktu. Oke, ini sepertinya kalau, ini sudah ada nilai-nilainya beberapa ya, kalau ada yang teman-teman. Ada yang ketepatan waktu, itu yang menjadi nilai. Ada yang pantang menyerah tadi ya, dalam hal ini mencari Zoom. Karena teman-teman, apa yang teman-teman lakukan untuk satu hal, itu biasanya akan terulang untuk hal-hal yang lain. Jadi, kalau teman-teman pantang menyerah untuk satu hal, biasanya itu juga akan bisa terlihat dalam kehidupan yang lainnya. Karena itu menjadi nilai. Nilai itu akan mewarnai seluruh bagian kehidupan. Ini ada dari Ibu Suswanti ya. Teman satu, kelebihannya disiplin waktu, tidak menunda pekerjaan. Teman dua, kelebihan dalam hal berkomunikasi, bahasanya sederhana, tapi aplikatif. Teman tiga, familiar, baik dengan orang ramah, sukses karena berbakti dengan orang tua. Oke, ini ada dari Ibu Suswanti, dengan bapaknya yang meskipun sudah lanjut mau bekerja untuk kepentingan orang lain dengan semangat yang besar dan jujur. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, jadi, untuk teman-teman yang sudah menuliskan, maupun teman-teman yang belum menuliskan, nanti teman-teman bisa mencoba melanjutkan latihan ini sendiri. Jadi, dari orang-orang yang teman-teman sudah identifikasi, coba tarik satu nilai apa yang membuat itu menjadi penting, itu menjadi panutan. Tadi mungkin ketepatan waktunya, kegigihannya, atau mungkin tadi ya, semangat untuk berkontribusinya, atau apa. Karena itu yang akan menjadi bagian dari diri teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Dan mau terus berlatih bersama untuk kita, balik tadi, naik ke dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi. Itu yang kita coba lakukan bersama. Naik ke dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi. Oke, nanti sekali lagi, silakan teman-teman lanjutkan di luar training ya. Tadi saya sudah bilang, kuncinya bukan di dalam training. Kuncinya ada di luar training. Oke, saya akan share screen lagi ya. Tadi kita sampai di sini, dan kita sudah melakukan latihan ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kompetensi yang kedua. Nah, ini, saya memang membahas kompetensinya ini tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena cukup banyak yang harus kita cover dalam waktu yang sangat pendek sebenarnya. Saya nggak tahu teman-teman merasa pelatihan dua hari ini panjang atau pendek, tetapi kalau kita lihat secara standar internasional, pelatihan dua hari ini sangat-sangat pendek. Karena kalau standarnya internasional, untuk pelatihan tingkat dasar saja, sebenarnya standar minimalnya 60 jam. 6-0, 60 jam. Itu untuk pelatihan tingkat dasar. Teman-teman, nggak sampai 20 jam. Jadi memang, akan banyak hal yang kita lihatnya mungkin tidak terlalu dalam. Yang menentukan itu nanti akan menjadi dalam atau tidak, satu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, dari situ kita bisa coba dalami lagi. Oke, kita sekarang masuk ke yang kedua ya. Komitmen terhadap perkembangan diri. Apa maksud dari kompetensi komitmen terhadap perkembangan diri? Tadi saya sudah singgung di awal bahwa komitmen itu sesuatu yang bisa dikembangkan. Artinya kalau saya saat ini belum punya komitmen, saya bisa usahakan untuk punya komitmen yang lebih besar lagi. Itu kompetensi, itu bisa dikembangkan. Dan bagaimana cara saya berkomitmen terhadap perkembangan diri? Saya perlu secara konsisten mengevaluasi dan secara konsisten meningkatkan berdasarkan hasil evaluasi tadi standar praktek mentoring saya. Dan tentunya menjaga reputasi peran mentor. Apa maksudnya secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan standar praktek mentoring? Hal ini akan terasa lebih nyata dan lebih kental. Kompetensi ini akan lebih teraplikasi ketika nanti teman-teman masuk kepada sesi supervisi atau pendampingan. Karena kan ini training dua hari, setelah itu nanti sebulan sekali teman-teman akan ketemu lagi dengan saya, kita akan melakukan supervisi atau pendampingan. Disitulah ini akan terlihat sangat kental. Bagaimana kita secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan standar praktek mentoring. Karena apa? Karena di setiap sesi supervisi nanti akan ada simulasi. Kayak tadi saya demo, itu kita akan adakan lagi, tetapi nanti di dalam supervisi yang menjadi mentor bukan saya lagi, tetapi salah satu dari teman-teman. Di situ kita mencoba mengevaluasi apa yang, percakapan 15 menit, apa yang sudah berjalan baik, apa kompetensi-kompetensi yang sudah kuat, apa kompetensi-kompetensi yang mungkin masih bisa diperkaya lagi. Itu kita mengevaluasi bersama. Dan kalau itu masih perlu diperkaya, bagaimana cara memperkayanya? Kita akan diskusikan hal-hal praktis, tips-tips praktis, untuk bisa meningkatkan standar praktek mentoringnya. Itu yang akan kita lakukan di dalam tiga sesi pendampingan ke depan. Karena ini kompetensi wajib dalam mentoring. Jadi itu akan terasa lebih kental biasanya di dalam sesi supervisi nantinya. Dengan demikianlah teman-teman, bersama-sama kita menjaga reputasi. Reputasi mentor. Bahwa mentor itu bukan kayak dokter yang memberikan resep. Mentor itu juga bukan ngurusin hal-hal yang terkait dengan luka hati di masa lalu. Tetapi mentor itu tugasnya adalah menolong dan juga bukan sekedar mencari solusi. Itu yang perlu dijaga juga. Mentor bukan cuma sekedar bantu cari solusi. Tugas mentor adalah mengembangkan mentoring. Nah, bagaimana cara teman-teman mengukur? Mengukur diri sendiri. Ada beberapa hal. Teman-teman bisa mengukur dari kesertaan rutin teman-teman di dalam supervisi nanti tiga bulan ke depan. Seberapa teman-teman rutin hadir? Nah, kata hadir ini penting untuk kita maknai dengan tepat. Hadir itu bukan cuma hadir badannya. Ataupun hadir profile picture-nya di dalam ruangan Zoom. Hadir itu artinya hadir sepenuhnya. Badan, pikiran, hati. Seberapa teman-teman hadir itulah yang akan bisa menunjukkan dan mendorong kemampuan teman-teman berkomitmen terhadap perkembangan diri. Jadi, itu tadi kenapa Ibu Mimun juga di awal meminta teman-teman open video. Karena, tadi saya juga sudah jelaskan, ketika teman-teman open video, membuka video, itu menolong teman-teman membangun komitmen. Dan membangun komitmen itu adalah bagian dari kompetensi. Jadi, satu dari kesertaan rutin. Yang kedua, dari merefleksikan praktek mentoring teman-teman sendiri untuk mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ini kita akan banyak lakukan di supervisi. Tadi saya sudah bilang ya, kita akan lihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan. Tapi sekali lagi, supervisi itu kan bagian dari paket training sebenarnya. Jadi, teman-teman ikut training mentoring itu sifatnya paket. Ada training dua hari ini, plus tiga sesi supervisi itu paket. Tapi tadi, berulang-ulang saya katakan, kunci keberhasilan tidak berada di paket training. Kunci keberhasilan ada di luar paket training. Kunci keberhasilan ada pada apa yang teman-teman lakukan di luar dari paket training, termasuk di luar dari sesi supervisi. Seberapa teman-teman mau terus secara konsisten merefleksikan praktik mentoring. Jadi, habis ketemu menti nih, habis ketemu menti, teman-teman refleksikan sendiri. Tadi ketika saya bercakap-cakap dengan menti, apa ya kompetensi mentoring yang tadi saya sudah cukup lakukan dengan baik. Apa kompetensi mentoring yang kayaknya tadi saya masih susah banget, susah banget untuk bisa melakukannya. Jadi, setiap kali habis ketemu menti, teman-teman refleksi, teman-teman evaluasi sendiri. Nah, hasil evaluasi ini teman-teman bisa bawa nanti ketika supervisi, untuk bisa didiskusikan. Nanti ketika ketemu, teman-teman bisa bilang, Bu Ellen, kenapa ya? Kok saya mau bertanya tuh susah banget? Kok kayaknya bingung mau nanya apa? Gimana ya caranya untuk bisa ketemu pertanyaan yang tepat dalam konteks seperti ini? Nah, nanti tinggal konteksnya disampaikan, kita pikirkan bersama contoh-contoh pertanyaannya. Jadi, hal-hal itu akan bisa teman-teman dapatkan support, teman-teman dibantu dari dalam supervisi. Tapi itu nggak bisa kalau teman-teman datang dengan, apa yang bisa dibantu teman-teman? Nggak tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, saya juga nggak tahu cara membantunya soalnya. Jadi, seberapa teman-teman melakukan refleksi tersebut, itu akan sangat menolong. Teman-teman bisa meningkatkan perkembangan diri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berusaha secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan belajar. Tadi saya sudah singgung di awal tentang analogi teko ya. Teman-teman sebagai mentor, teman-teman tuh kayak teko, yang diisi air, supaya nanti bisa mengisi juga cangkir-cangkir. Dalam hal ini cangkir-cangkir itu adalah para guru paut. Nah, kalau teman-teman tidak rajin-rajin mengisi diri, teman-teman nggak punya cukup cairan untuk mengisi mangkok. Permasalah, bukan permasalah. Ada orang-orang tertentu yang bilang, tapi gimana saya bisa belajar? Saya satu tinggalnya di desa, saya kurang sinyal, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya ini, saya itu. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Pasti akan ada keterbatasan. Orang di kota punya keterbatasan, orang di desa punya keterbatasan. Tapi mungkin keterbatasannya berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya mau menyikapi keterbatasan tersebut? Saya menyerahkah? Atau saya mau cari jalankah? Nah, ketika kita mau membangun kompetensi berkomitmen terhadap perkembangan diri, yang kita mau bangun adalah kemampuan saya untuk cari jalan, berusaha secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan belajar saya. Dan kalau saya boleh jujur mengatakan, sebenarnya di zaman sekarang ini, nggak ada alasan orang nggak belajar. Kenapa? Internet tuh ya, teman-teman, mau belajar apa aja ada? Dan bahkan teman-teman bisa belajar gratis loh untuk hal-hal tersebut. Belajar bahasa. Teman-teman mau belajar bahasa Inggris, sekarang bisa gratis. Teman-teman download aplikasi Duolingo, belajar Duolingo di sana setiap hari. Bisa fahsi bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau berusaha dan nyari di internet, itu banyak sekali aplikasi, artikel, video yang bisa menolong belajar. Tinggal pertanyaannya adalah, seberapa saya mau mengusahakan? Dari sisi waktu, dari sisi tenaga. Karena saranannya sudah tersedia. Tinggal seberapa kita mau memanfaatkan. Oke, ini adalah bagian tentang kompetensi yang kedua, yaitu komitmen terhadap perkembangan diri. Saya akan stop share dulu ya di sini, untuk cek apakah dari teman-teman ada pertanyaan, sebelum saya maju lagi kepada pohon berikutnya. ya, Bu Ellen. Ya. Ya, tadi ada yang sudah jawab yang tiga itu, apa masih? Terima kasih, ya, pada melanjutkan yang pertanyaan yang tiga tadi. Kalau untuk yang tiga tadi, mungkin nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Ya. Di luar training ini, berdasarkan panduan yang tadi saya sampaikan. Ya. Silakan untuk teman-teman untuk yang mau bertanya. Sepertinya belum ada, Bu Ellen. Kalau belum ada, mungkin saya akan merespon pertanyaan yang di atas-atas ya, yang tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman ya. Ini ada dari Bu Irma. Dalam berkomunikasi dengan menti, diperlukan empati untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, dan menstimulasi sehingga menti dapat berkembang dengan nilai-nilai positif. Benar seperti itu. Ya, betul sekali, Bu Irma. Jadi, yang tadi ini kaitannya dengan membangun hubungan yang baik di dalam mentoring ya. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan penuh empati, mengapresiasi, itu semua akan menolong menti merasa positif, dan ketika dia merasa positif di dalam interaksi dan hubungan dengan kita, kesediaan dia untuk membuka diri biasanya akan lebih besar. Sehingga ketika kita stimulasi, itu bisa, yang keluar lebih banyak. Kalau kita stimulasi tetapi hubungannya belum terlalu baik, mungkin yang keluar cuma 20%, tetapi ketika hubungannya sudah lebih baik, kita stimulasi dengan stimulasi yang sama, keluarnya bisa sampai 80%. Jadi, memang itu akan sangat menentukan. Terima kasih, Bu Irma. Bagaimana cara paling efektif untuk mengembangkan dan menggali konsistensi diri? Bagaimana cara untuk menggali dan mengembangkan konsistensi? Yang pertama, pasti harus dimulai dari niat dulu. Tidak ada orang yang bisa membuat teman-teman konsisten, kalau di dalam diri kita tidak ada niatan untuk konsisten. Jadi, pertama harus dimulai dari diri dulu, kita perlu bertanya kepada diri kita, seberapa saya berniat untuk konsisten? Nah, susahnya kalau bahasa Inggris ada wish, ada want. Dua-duanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mau. Bedanya wish dan want adalah, wish itu kalau diumpamakan kayak, ini contohnya, kalau paling gampang, siapa yang mau punya uang 1 miliar? Semua orang pasti mau. Tapi untuk mendapatkan 1 miliar ini, harus mau melakukan ini, 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 ini. Waduh, kok berat benar ya? Tidak jadilah kalau gitu. Nah, itu namanya wish. Wish itu ya mau, tetapi tidak mau ada effort yang gimana-gimana banget. Beda kalau want. Want itu mau, dan ketika dibilang, oke, tapi untuk itu harus melakukan ini, 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 ini. Oke, saya akan coba sebaik saya. Kalau nanti saya ada kendala, saya akan coba usahakan untuk bisa mengatasi kendala itu juga. Pokoknya gimana caranya saya bisa dapetin uang 1 miliar itu. Itu want. Nah, want ini yang kita sebut niat. Bukan yang wish ini, tetapi yang want. Bahwa ketika ada kendala, oke, pokoknya gimana caranya saya harus bisa. Nah, itu yang kita perlu punya dulu di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau itu sudah, di dalam konteks kita biasanya akan ada apa yang saya bilang, entah sarana, prasarana, maupun orang-orang. Karena memang untuk berkembangan kita perlu ada support ya. Nah, disitulah kita perlu mengidentifikasi support-support tersebut. Support itu bisa dalam bentuk produk. Produk itu artinya entah artikel, entah aplikasi, gitu ya. Salah satu hal yang bisa menolong konsistensi diri adalah menjadwalkan, membuat sistem. Artinya misalkan saya mau konsisten mengembangkan diri. Berarti saya perlu buat satu sistem yang menolong saya konsisten untuk mengembangkan diri. Sistemnya mau seperti apa? Apakah saya setiap hari baca 15 menit? Ataukah saya seminggu sekali menyediakan waktu satu jam untuk lihat video di YouTube? Atau apa nih sistemnya? Kalau tidak ada sistem, enggak akan terjadi konsistensinya. Konsistensi itu perlu sistem. Nah, sistemnya kita yang buat. Tiap-tiap orang akan punya sistem yang berbeda, tetapi pasti semua orang perlu sistem untuk bisa konsisten. Kemudian, hal yang ketiga adalah support. Tadi kan support dalam bentuk produk atau sistem. Yang berikutnya adalah orang. Nah, di sini teman-teman perlu kesannya kesannya enggak baik, tetapi kadang ini bukan enggak baik. Ini banyak hal ya teman-teman. Banyak hal itu yang menjadi norma sosial sebenarnya itu bukan hal yang tepat untuk perkembangan kita. Contoh yang paling sederhana deh. Kita sering bilang, anak cowok kok suka nangis. Anak cowok tuh mesti kuat. Itu norma sosial. Tapi apakah itu tepat dan menolong? Itu tidak tepat dan tidak menolong. Tapi apakah itu norma sosial? Seringkali masih menjadi norma sosial. Jadi, kadang norma sosial itu kita perlu evaluasi. Norma sosial itu menolong enggak? Norma sosial itu tepat enggak? Nah, salah satu norma sosial kita adalah kalau berteman enggak boleh pilih-pilih. Tapi kalau kita mau berkembang kita harus pilih teman memang. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang enggak benar kan kita bisa terbawa. Jadi, berteman harus pilih-pilih. Kalau kita enggak pilih-pilih dalam berteman justru kita enggak bijaksana. Tapi norma sosial seringkali bilangnya kalau berteman enggak boleh pilih-pilih. Tapi sekali lagi norma sosial itu enggak menolong untuk berkembang. Kalau kita mau berkembang, oh, sekarang lagi kita harus bisa memilih mana orang-orang yang memang akan berkontribusi positif kepada kita dan mana orang-orang yang justru berkontribusinya negatif kepada kita. Jadi, lihat support sistemnya. Apakah orang-orang ini mendukung konsistensi saya? Apakah orang-orang ini tidak mendukung konsistensi saya? Di situ teman-teman nanti bisa memutuskan. Semoga bisa membantu menjawabnya. Terima kasih, Bu Ellen. Ini ada lagi di room chat untuk pertanyaan selanjutnya dari Seri Puji Astuti. Kalau kita sebatas mengagumi sikap dari seseorang, tapi kita belum mencapai... Jadi, ada yang namanya... Balik lagi ya. Kalau di bahasa Inggris itu dibedakan cuma kalau bahasa Indonesia agak... Ini kedala bahasa lah kalau ini. Makanya kadang menerjemahkan itu enggak selalu mudah. Kalau tadi ya di Inggris ada wish, ada want. Yang kalau itu sudah menjadi nilai, apapun kita akan usahakan untuk itu bisa ada di dalam hidup kita. Karena itu penting banget. Nilai ini kan terjemahannya dari bahasa Inggris namanya value. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap bernilai. Sangat-sangat bernilai. Bukan cuma sekedar agak bernilai, tetapi sangat-sangat bernilai. Itulah yang kita sebut nilai. Kalau itu sangat-sangat bernilai dan itu tidak ada dalam kehidupan kita, pasti teman-teman, pasti itu akan menimbulkan dampak emosional. Contoh teman-teman kehilangan sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Misalkan saja teman-teman nyimpan perhiasan. Nilainya 50 juta, misalkan perhiasannya. Nyimpan di rumah. Tahu-tahu ada yang nyuri. Kalau itu sangat-sangat bernilai buat teman-teman, pasti ada reaksi emosional. Nggak mungkin nggak ada reaksi emosional. Kecuali itu nggak terlalu bernilai. Kalau itu nggak terlalu bernilai dan nggak ada, kalaupun ada reaksi emosional juga nggak besar biasanya reaksi emosionalnya. Jadi, sekali lagi, yang disebut nilai itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Nah, kalau ternyata itu nggak ada dan itu tidak menimbulkan reaksi yang besar, kemungkinan itu nggak sangat-sangat bernilai. Itu masuk kategori wish tadi. Ya, kalau ada oke lah, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena itu tidak sangat-sangat bernilai. Bukan membantu menjawab, ya. Ada lagi, Bu Ellen, dari CEP. Dari Bu Ani Latifah. Contoh support yang diberikan dari mentor komenti seperti apa? Semoga, Bu Ellen. Oke, terima kasih, Bu Ani. Good question. Nah, contoh support. Banyak sebenarnya yang kita bisa berikan. Ketika kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi menti untuk berpikir, itu support. Yang tadi dikatakan oleh Bu Puji, iya ya, tadinya nggak kepikir, jadi kepikir. Kenapa bisa jadi kepikir? Karena kita nanya. Itu salah satu bentuk support yang kita berikan kepada menti. Stimulasi lewat pertanyaan. Itu support, ya. Satu hal. Hal lain apa? Ketika kita bisa membuat menti ini merasa aman dan nyaman untuk berbicara dengan kita di dalam sesi mentoring. Itu juga support. Kenapa? Karena untuk bisa berpikir, terutama berpikir tingkat tinggi, ya. Teman-teman perlu suasana yang aman dan nyaman. Itu baru akan efektif. Makanya kenapa pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak usia ini kan lewat bermain, ya. Bermain yang dia senang. Karena disitulah ketika dia merasa aman, dia merasa nyaman. Pembelajaran terjadi di dalam tingkat yang lebih tinggi. Sama. Jadi ketika teman-teman bisa membuat suasana yang aman dan nyaman, teman-teman sedang menciptakan lingkungan yang supportive. Supportive bagi para menti untuk bisa naik ke tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Itu support yang kita berikan. Jadi ketika kita mempraktekan delapan kompetensi ini dan melakukan proses mentoringnya dengan tepat, dengan baik, sesuai tahapan. Nah, melakukan mentoring sesuai tahapan pun juga support. Kenapa? Karena itu menolong menti untuk bisa berpikir secara sistematis. Itu kan sistem berpikir loh, teman-teman. Pertama, tentukan tujuannya mau kemana. Kemudian, nomor dua, tentukan titik asalnya di mana. Kemudian, nomor tiga, tentukan rutenya bisa mana aja. Misalkan kayak tadi ya, saya dari Temanggung mau ke Cirebon. Saya bisa lewat jalur utara mungkin, saya bisa lewat jalur selatan, saya bisa lewat jalur tengah kalau saya naik kendaraan dari jalan darat ya. Di situ saya sedang menentukan opsi-opsi. Nah, dari opsi-opsi yang ada akhirnya saya memputuskan yang mana nih. Saya mau lewat jalur utarakah, lewat jalur selatankah, atau jalur tengahkah. Dan setelah saya putuskan, oke, saya mengambil jalur utara. Kalau saya lewat jalur utara, apa aja yang saya perlu persiapkan? Pastikan bensinnya cukup. Periksa dulu kendaraan mobilnya ada yang bermasalah enggak dengan bannya. Apa lagi nih yang perlu saya siapkan? Itu kan persiapan. Jadi, sebenarnya itulah proses mentoring. Tentukan tujuannya, tentukan titik asalnya, tentukan opsi-opsinya, dan kemudian setelah dipilih opsinya yang mana, yuk kita pikirkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Supaya tujuannya tercapai dari titik asal kita. Itu cara berpikir yang sistematis sebenarnya. Dan ketika kita bisa melakukan proses mentoring dengan cara yang ini, terus menerus, menti sebenarnya sedang kita latih secara tidak langsung untuk punya kemampuan berpikir yang sistematis di dalam menyelesaikan masalahnya. jadi semua yang kita lakukan di dalam proses mentoring itu semuanya adalah support sebenarnya bagi para menti kita. Semoga membantu menjawabnya. Ya, benar. Ini ada lagi dari Bu Endang Nurti ya. Dalam langsung. Bu, Rami. Terpental ya, sepertinya ya Sebentar Sebentar teman-teman, sambil nunggu Bu Ellen masuk lagi Sepertinya Bu Ellen terpental ya Ya, sembari mengingatkan mohon maaf untuk usul jari ya Untuk kodenya untuk bisa dibenarkan Sesuai dengan kode yang dibagikan Terima kasih Ini Oh iya, teman-teman panitia juga kita Menyampaikan kepada para peserta Boleh lo sambil minum juga Jadi jangan tegang-tegang banget gitu ya Boleh ngemil gitu ya Tapi jangan sambil kelihatan ngemil yang banyak gitu ya Nanti teman-temannya jadi pingin Silahkan boleh minum, Bapak Ibu Boleh makan-makannya ringan-ringan gitu ya Lagi kalau berbagi kepada panitia Sangat boleh sekali Terima kasih ya Bu Effie ya Jadi kita nggak ngantuk gitu Ya silahkan boleh lo kita sambil minum Santai-santai gitu ya Biar tidak dihidrasi nanti kalau Itu telah Mohon maaf ya teman-teman Barusan listriknya mati sehingga wifi-nya Oh iya Tidak apa-apa Bu Ellen Silahkan dilanjut Bunda Ya terima kasih Oke kalau tidak salah tadi Saya barusan selesai menjawab pertanyaan ya Dari sesuatu Dan ini ada pertanyaan lagi ya Dari Bu Endang Dalam Sepertinya terpentar lagi ya Bu Romi ini ya Iya ya Iya Betul kayaknya terpentar lagi Sambil nunggu lagi Bunda Mungkin bisa kita ganti Teman-teman yang codingnya Masih belum sesuai dengan Nah sesuai dengan Biasanya nih Kalau yang mentor Itu ada tambahan TMG Kemudian M Underscode Nama Kemudian kalau yang supervisor Ada TMG S Kemudian Underscode Nama Begitu Bun Masih adakah yang belum Karena Untuk ID ini Akan kita pakai terus Ketika sampai kita Lanjut di Diklat-diklat Yang sama menti Begitu Belum masuk lagi ya Bunda Belum Silahkan sambil ini mungkin Tadi keluar lagi Betul Alhamdulillah Mohon maaf ya tadi keluar lagi Silahkan Bunda Ya terima kasih Ya ini saya coba Ulangi sedikit ya Jadi untuk pertanyaan dari Bu Endang ini Apakah boleh? Tentu sangat boleh Tetapi apakah ini menjadi solusi yang Akan dilakukan Bisa jadi iya Bisa jadi tidak Tergantung nanti Dari Percakapan dengan mentinya Seperti apa Apakah menurut menti ini menjadi solusi yang ingin mereka coba lakukan Atau menti mungkin punya ide-ide lain Kalau menti punya ide-ide lain Gak apa-apa Kita bisa coba lakukan Berdasarkan ide-ide menti tersebut Tapi kalau memang Ide-nya menti seperti ini Tentu boleh dilakukan Semoga membantu ya Terima kasih Bu Endang Ya selanjutnya ada lagi Bu Di chat Mungkin karena saya tadi sempat terlempar keluar nih Yang di saya Terakhir Menularkan Balik lagi Kalau memang menti ingin konsistensi dalam mengembangkan diri Tadi kan tiga poin itu penting Yang pertama niatan Artinya dari dalam diri menti Kita juga perlu menggali seberapa menti berniat Kalau kita hanya berniat mentinya gak berniat Susah Karena kita gak bisa paksa orang untuk konsisten Jadi dari dalam diri menti pun harus ada penggalian tersebut Mentinya berniat gak Kemudian yang kedua adalah sistem Nah untuk sistem ini kita bisa bantu menti memikirkan dan memutuskan sistem seperti apa Yang paling cocok Apakah sistem harian Atau sistem mingguan Atau mingguan dua hari sekali Apakah bulanan Atau mungkin kombinasi Nah dalam percakapan mentoring kita bisa bersama-sama dengan menti Mencoba merumuskan apa yang dirasa paling menolong untuk konteks masing-masing Kemudian tadi juga balik kepada sosialisasi Mana sosialisasi yang mendukung Mana sosialisasi yang tidak mendukung Kalau saat ini pertemanan sosialnya tidak ada yang mendukung Bagaimana cara menyembangkan ke arah orang-orang yang lebih mendukung Bagaimana bisa nyari orang-orang yang mendukung ini Dan bagaimana mulai membangun hubungan dengan orang-orang yang mendukung ini Itu semuanya bisa dilakukan di dalam percakapan mentoring Semoga membantu ya Ya terima kasih Ibu Ellen Ada satu lagi nih Ibu Ellen Ya pertanyaan dari Ibu Siti Asia Salah satunya konsistasi mentor keteladanan dalam disiplin dalam menyelesaikan tugas Seperti itu Berarti ini seperti solusi ya Oke Jadi Sepertinya lebih kepernyataan ya Iya Oke Ya betul Pasti kita sebagai mentor Salah satu yang kita bisa lakukan adalah modeling Memberikan contoh atau menjadi model ya Modelnya apa Tadi konsistensi waktu Kalau kita bilang kita mau ketemu 20 menit ya usahakan 20 menit Kalau kemudian bagaimana berkomunikasi teman-teman di dalam mentoring ini Mentoring ini adalah suatu percakapan yang berpusatkan kepada menti Pusatnya bukan di kita mentor Pusatnya ada di menti Dan ini adalah prinsip yang serupa ketika teman-teman mau menstimulasi anak usia dini Kalau stimulasi anak usia dini kan adalah proses yang berpusatkan pada anak Child center Kalau kita bukan child center kita menti center Tapi prinsipnya sebenarnya serupa Dan ketika kita bisa memodelkan kepada menti di dalam proses mentoring Bagaimana sih prinsip yang berpusatkan kepada menti ini diaplikasikan Menti itu jadi punya bayangan yang lebih konkret Mengaplikasikan pembelajaran yang berpusatkan pada anak itu kayak gimana Jadi tidak berpusatkan kepada guru tetapi berpusatkan kepada anak Dia punya bayangan yang lebih konkret Jadi semua itu menjadi model sebenarnya yang kita lakukan secara tidak langsung bagi menti di dalam melaksanakan tugasnya Semoga membantu ya Begitu Bunda Asia Ada tambahan mungkin Baik Terima kasih Bu Ellen Terima kasih Terima kasih dari mentor itu dibutuhkan dibutuhkan juga tadi role model minimal kan tadi tetap teman-teman guru mentinya nanti pasti akan melihat apa yang dilakukan oleh mentor apakah kedisiplinan waktunya program-program yang dia sampaikan juga dilakukan sesuai dengan jadwalnya ketepatan waktu kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dilakukan mungkin ya diskusi saja terima kasih betul sekali Bunda Siti Aisyah jadi yang kita lakukan di dalam proses mentoring semuanya akan menjadi model bagi menti kita tinggal permasalahannya kita menjadi model yang baik atau kita menjadi model yang tidak baik terima kasih Bunda sama-sama terima kasih Bunda Siti Aisyah ya ya Bu Ellen dicat sudah tidak ada pertanyaan bisa dilanjut oke kalau gitu saya lanjut ya kepada bagian berikutnya dari kompetensi kita nah tadi kita sampai kepada kompetensi untuk berkomitmen terhadap perkembangan diri dan sekarang kita akan maju ke slide berikutnya dimana masih terkait dengan perkembangan diri dan ini kita coba akomodasi di dalam balik lagi paket ya karena ini kan paket sifatnya nah nanti teman-teman setelah selesai training dua hari ini teman-teman ada tugas tugas mandiri dimana yang perlu lakukan adalah bertemu di dalam kelompok kecil satu kelompok itu tiga sampai empat orang dan di dalam kelompok kecil itu teman-teman akan bertemu tiga kali masing-masing pertemuan itu sekitar satu setengah sampai dua jam kalau teman-teman satu kelompoknya tiga orang teman-teman bisa ketemu satu setengah jam kalau satu kelompok empat orang mungkin perlu empat jam apa yang akan dilakukan di situ teman-teman akan bergantian menjadi mentor mentee dan pengamat seperti yang tadi dilakukan ketika demo saya jadi mentor kita puji jadi mentee yang lain jadi pengamat jadi kalau ada yang tiga orang ya gantian aja setengah jam pertama itu mentornya A mentee-nya B pengamat C nanti setengah jam berikutnya mentornya B mentee-nya C pengamatnya A jadi di dalam satu kali pertemuan itu semua kebagian jadi mentor semua kebagian jadi mentee semua kebagian jadi pengamat nah yang perlu dilakukan adalah praktek simulasi 15 menit kemudian 15 menit berikutnya dipakai untuk bersama-sama merefleksikan praktek mentoring yang 15 menit barusan untuk mendapatkan umpan balik jadi apa tadi kompetensi yang sudah berjalan baik apa kompetensi yang mungkin masih perlu diperkaya dan bagaimana cara memperkayanya ini yang kita sebut sebagai mentoring sebaya atau peer mentoring jadi teman-teman akan melakukan tiga kali sesi mentoring sebaya nah laporannya seperti apa laporannya kalau teman-teman ketemu secara online seperti ini teman-teman cukup bikin screenshot aja jadi foto pertemuannya saja kalau ketemunya secara offline pun juga sama sih sebenarnya cukup pertemuannya aja nggak usah bikin laporan tadi si A itu bahasnya ini si B bahasnya ini si C bahasnya ini yang penting sebenarnya teman-teman ketemu dan teman-teman latihan ini dibuat untuk teman-teman jadi tidak ada untungnya bagi kami kalau teman-teman memberi laporan yang panjang atau teman-teman memberi laporan yang pendek karena tujuan ini adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman berlatih sebenarnya berlatih dan kemudian mendapatkan umpan balik untuk bisa tahu oh iya ini nih yang saya perlu tingkatkan balik lagi ini komitmen untuk bisa mengembangkan diri ini melatih kompetensi itu komitmen untuk bisa mengembangkan diri nah untuk keperluan administrasinya kan ada tiga kali sesi ya dua sesi itu diselesaikan sebelum diklat yang 48 JPL karena kan teman-teman ada jeda dua minggu ya jadi bisa diusahakan mungkin seminggu sekali teman-teman ketemu dengan kelompoknya nah satu sesi lagi teman-teman bisa selesaikan sebelum supervisi satu jadi teman-teman punya waktu yang cukup longgar sebenarnya untuk menyelesaikan tiga sesi ini tapi yang pasti adalah ini akan sangat bermanfaat kalau teman-teman benar-benar pakai untuk bisa mengembangkan diri caranya tadi latihan kemudian refleksikan nah sebelum latihan pun sebelum masuk kepada sesi peer mentoring akan menolong teman-teman baca-baca lagi tuh buku pegangannya untuk mengingat kembali oh ya kompetensi mentoringnya apa aja bagaimana cara melakukannya tahapan mentoring apa saja sehingga pada saat teman-teman masuk ke dalam sesi teman-teman dengar ingatan yang segar tentang keterampilannya dan juga tentang tahapannya dan sehingga lebih mampu untuk melakukannya dan dari situ dievaluasi mana yang masih perlu diperkaya dan bisa diskusi bersama bagaimana memperkayanya jadi ini yang terkait dengan tugas mandiri teman-teman nantinya oke saya coba stop share untuk cek apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugas mandiri ini sebelum saya lanjut silakan teman-teman untuk bertanya tentang tugas mandiri agar lebih jelas selamatkan bu Ellen atau mungkin diulang lagi bu Ellen kalau berkenan diulang lagi tugas mandiri ini biar teman-teman paham mungkin ada yang kelewatan tercatat semuanya oke boleh silakan bu Ellen saya share screen lagi ya jadi tugas mandiri ini ini kaitannya dengan menolong teman-teman membangun komitmen terhadap pengembangan diri kan tadi kita lagi bicara tentang kompetensi itu ya yang ini komitmen untuk mengembangkan diri dimana teman-teman salah satunya adalah merefleksikan praktek mentoringnya untuk tahu apa yang perlu dilakukan dan berusaha secara struktur nah berusaha secara terstruktur kan tadi saya bilang perlu sistem dan ini adalah salah satu sistem yang kita coba buat untuk membantu untuk menolong teman-teman dimana di dalam tugas mandiri ini teman-teman akan membentuk kelompok kecil satu kelompok itu terdiri dari tiga sampai dengan empat orang dan kelompok kecil ini akan bertemu tiga kali minimal teman-teman mau ketemu lebih banyak silahkan lebih baik malah menurut saya tapi minimal tiga kali nah kalau teman-teman satu kelompok itu tiga orang berarti satu sesi itu ketemunya minimal satu setengah jam kalau teman-teman empat orang satu sesi minimal dua jam kenapa? setiap orang akan kebagian setengah jam makanya kalau tiga orang berarti setengah kali tiga kalau empat orang berarti setengah kali empat setengah jam itu dipakai untuk apa aja? setengah jam itu dipakai untuk 15 menit simulasi 15 menit diskusi simulasi dan ketika melakukan simulasi teman-teman akan bergantian jadi mentor bergantian jadi mentee bergantian jadi pengamat sehingga ketika satu sesi itu selesai semua orang kebagian satu kali jadi mentor satu kali jadi mentee satu kali jadi pengamat minimal bisa jadi lebih kalau empat orang ya nah disini lebih itu artinya lebih jadi pengamat mungkin jadi pengamatnya dua kali itu kalau empat orang tapi minimal satu orang kebagian satu kali jadi mentor satu kali jadi mentee nah ketika teman-teman ketemu sekali lagi 15 menit simulasi 15 menit diskusi kemudian masuk kepada simulasi berikutnya 15 menit kemudian diskusi 15 menit lagi lalu masuk lagi ke simulasi berikutnya 15 menit kemudian diskusi lagi 15 menit dan ketika teman-teman mendiskusikan yang teman-teman diskusikan adalah di simulasi yang tadi itu yang barusan banget itu apa kompetensi-kompetensi mentoring yang sudah muncul dengan baik dan apa kompetensi mentoring yang masih perlu diperkaya dan bagaimana cara memperkayanya jadi ini adalah refleksi sebenarnya refleksi dan kemudian berusaha memikirkan pengayaan untuk laporannya teman-teman cukup kasih screenshotnya baik secara online maupun offline teman-teman cukup kasih fotonya saja nanti dari panitia dari Himpau di Jateng akan memberikan aturan yang lebih detailnya seperti apa ini saya memberikan informasi secara garis besar nah di screenshot itu teman-teman akan kirimkan ke panitia Himpau di Jateng dua sesi kan ada tiga sesi ya yang teman-teman harus lakukan dua sesi itu perlu diselesaikan sebelum diklat yang 48 JPL teman-teman sudah kirimkan yang satu sesi lagi teman-teman bisa kirimkan sebelum supervisi satu jadi waktunya masih agak panjang kalau teman-teman bisa lakukan seminggu sekali maka dalam waktu tiga minggu ini sudah selesai pertemuan ini oke semoga membantu memperjelas ya kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman terima kasih Bu Ellen atas penjelasan sama-sama Bu Ellen sudah ada di room chat ada pertanyaan dari teman-teman oke ini dari Bunda Ani Latifah ya apakah untuk tugas mandiri harus sesama mentor ataukah boleh melepaskan mentor ketika kita pas prakteknya ya jadi untuk tugas mandiri ini kelompok tiga sampai empat orang ini semuanya adalah peserta training mentoring ini jadi teman-teman akan berlatih dengan sesama peserta training mentoring kemudian apa tugas pengamat nah tugas pengamat itu adalah menyampaikan apa hal-hal atau kompetensi yang sudah dilakukan dengan baik oleh si mentor misalkan eh tadi saya ketika Bunda A melakukan mentoring yang saya lihat sudah baik adalah satu tadi Bunda berusaha menajamkan goalnya di awal dan ketika menti datang goalnya belum jelas itu diusahakan untuk bisa lebih tajam goalnya itu sudah baik jadi ketampilan mengolah kontraknya baik kemudian yang sudah baik juga adalah Bunda sungguh-sungguh mendengarkan sehingga ketika mentinya bilang dia mau dibantu tentang ABC Bunda bisa menyampaikan ulang oh ya ternyata ada ABC ini ya jadi Bunda mau dibantu yang mana jadi berusaha untuk bisa menyampaikan ulang dan kemudian menolong menti untuk bisa memutuskan jadi satu komponen adalah menyampaikan hasil pengamatan akan kompetensi-kompetensi yang sudah dilakukan dengan baik kemudian bagian yang kedua menyampaikan pengamatan akan kompetensi-kompetensi yang mungkin masih perlu diperkaya contoh oke itu yang sudah baik Bund kalau yang perlu diperkaya misalkan tadi waktu Bunda mencoba bertanya sepertinya masih cukup banyak pertanyaannya tertutup sehingga kayaknya percakapannya majunya agak tersendat-sendat karena menti jawabnya enggak panjang dan saya lihat itu kemungkinan karena pertanyaannya mungkin tertutup ya bukan pertanyaan terbuka kemudian mungkin yang bisa diperkaya juga tadi sepertinya ide-nya belum terlalu dibantu didetailkan menjadi tindakan jadi mungkin akan menolong tadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan untuk menolong mendetailkan ide tersebut jadi itu contoh hasil pengamatan berupa kompetensi yang sudah berjalan baik dan kompetensi yang bisa diperkaya nah kalau teman-teman terpikir ide misalkan tadi ini kayaknya pertanyaannya tadi beberapa tertutup contohnya pertanyaan X ini tertutup mungkin akan menolong kalau bisa dibuat pertanyaan terbuka dengan seperti ini bisa disampaikan kalimat pertanyaan terbukanya kalau enggak terpikir ya enggak apa-apa bisa bilang aja tapi saya juga belum terpikir kalimat terbukanya bagaimana kira-kira dari teman-teman ada ide enggak jadi itu bisa dilakukan secara diskusi juga untuk mengikirkan cara membuat itu menjadi lebih baik lagi tapi pengamatan itu sekali lagi sifatnya apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih bisa diperkaya semoga membanjinya ya terima kasih Bu Ellen atas penjelasan tukas mandirinya semoga teman-teman sudah fun ya ini Bu Ellen sekarang sudah jam 2 apakah tadi mau jadi break sebentar boleh kita break 15 menit ya dan nanti 2.15 kita akan mulai lagi oh iya Bu Ellen siap ya teman-teman kita break dulu nanti kita kembali lagi nanti kita mulai lagi jam 14 15 sampai ketemu 15 menit lagi ya ya Bu Ellen ya Bu Ellen taukah kamu kenapa usia dini pada anak itu penting usia dini atau biasa juga disebut usia emas merupakan masa di mana otak berkembang pesat saat bayi baru lahir mereka sudah dianugerahi 100 miliar sel otak yang belum saling terhubung dengan berbagai pengalaman indera yang diterima akan memperkuat dan memperbanyak sambungan antar sel sehingga menjadi rimbun otak yang rimbun menjadi penentu tingkat kecerdasan anak menurut para ahli proses perkembangan kecerdasan otak anak 50% nya terjadi di usia 0 sampai 4 tahun selebihnya lagi berkembang sampai usia 18 tahun masa usia dini merupakan masa penting yang perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan menjadi dasar bagi kehidupan selanjutnya dengan belajar menggunakan isyarat tubuh dan kata-kata yang tepat mereka akan mulai berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih kompleks di tiap jenjang usianya untuk keterampilan interaktif usia 1 tahun si kecil akan mencari objek yang spesifik untuk membantu dalam perkembangan keterampilan sosialnya dia ingin menjadi pusat perhatian dan sangat membutuhkan sosok ibunya untuk berada di dekatnya dia juga akan sangat memperhatikan apakah lingkungan sekitar cocok dengan dirinya untuk keterampilan interaktif usia 2 tahun si kecil akan mengembangkan fondasi untuk masa depan misalnya dengan belajar mengatur perasaannya serta berinteraksi secara positif dengan orang lain ia akan menikmati bermain dengan anak-anak lain di masa ini orang tua berperan dalam mendorong si kecil untuk berinteraksi dan bermain satu sama lain keterampilan interaktif usia 3 tahun si kecil masih memerlukan orang dewasa yang ia kenali di sekitarnya supaya ia merasa aman saat mengeksplorasi dan berinteraksi dengan orang lain saat ia telah mendapatkan kebebasan waktu maka ia akan mulai memiliki sahabat dan memilih untuk berteman dengan anak-anak lain keterampilan interaktif usia 4 tahun di usia ini si kecil akan belajar hal apa yang menyebabkan perasaan tertentu muncul dan menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi yang sama ia belajar untuk mengatur emosi dan cara mengatasinya seperti membicarakan mengenai perasaannya atau menggambar keterampilan interaktif usia 5 tahun pada usia ini si kecil sudah bisa mengatur perasaan dan situasi sosial dengan kemandirian yang lebih besar ia akan menemukan cara untuk menenangkan diri sendiri seperti pergi ke ruangan lain atau bernegosiasi dan berkompromi untuk menyelesaikan konflik dalam perkembangan si kecil ada 6 aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu pertama aspek nilai moral dan agama berhubungan dengan penerapan nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat seperti jujur sopan santun dan bekerjasama contohnya melakukan kegiatan bersama merapikan mainan menjaga kebersihan kelas berdoa bersama dan menjunguk teman yang sakit kedua aspek perkembangan motorik seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik anak akan cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah usia ini jadi masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik seperti menulis menggambar melukis berenang atau atletik ketiga perkembangan berfikir atau kognitif di dalam kehidupan anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya keempat aspek perkembangan bahasa pada usia 1 tahun selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata mulai saling berhubungan anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosa kata yang luas pada usia 4 sampai 6 tahun kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi kelima aspek perkembangan sosial perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain baik dengan teman sebaya orang tua maupun saudara-saudaranya sejak kecil anak telah belajar cara berpilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya yaitu dengan ibu ayah saudara dan anggota keluarga yang lain keenam aspek perkembangan seni dimana si kecil mampu mengeksplorasi dan ekspresi diri serta berimajinasi dengan gerakan sesuai irama musik lari atau drama misalnya mengenal alat musik kegiatan musik gerak dan lagu serta membuat hasil karya anak seperti menggambar dan meroncer dengan memperhatikan beberapa aspek tadi maka dapat disimpulkan melalui pendidikan anak usia dini inilah wadah yang paling tepat dalam memfasilitasi otak anak-anak agar mampu berkembang secara optimal para orang tua tidak perlu khawatir anaknya merasa tertekan dengan adanya pendidikan anak usia dini karena di zaman sekarang pendidikan anak usia dini sudah bervariasi dan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran melalui bermain sambil belajar yang membuat anak merasa tidak sedang bersekolah jadi jangan sampai usia keemasan anak Anda terlewatkan tanpa memaksimalkan aspek penting dalam perkembangannya dan juga memberikan dukungan kepada buah hati Anda agar apa yang didapatkan di sekolah dikembangkan lagi di rumah agar tercipta keselarasan antara pendidik dan orang tua selamat menikmati 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 sayang teman-teman juga menanggarah hormat guru seperti orang tua selamat menikmati kita semua anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa biar sekolah tugas kita yang utama serta taat ibadah sesuai agama ayo wawan belajar sinat guru mengajar biar pintar kelam jadi orang besar pek tip tencang di kelas di kelas fokuskan jangan malas kalau malas nanti bisa tinggal kelas gak baik cita-cita selalu berdoa berusaha bantangku terlaku sayang teman-teman juga saudara hormat guru seperti orang tua hormat guru seperti orang tua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mau berangkat cek suhu tubuh dulu pakai masker selalu yo-o-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo saat di jalan jaga jarak tubuhmu jangan gandengan dulu yo-o-o-wayo-wayo sampai sekolah cuci tanganmu dulu pakai sabun selalu yo-o-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo 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 dengan temanmu jangan deketan dulu pakai barang pribadimu yo-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo pulang sekolah langsung pulang ke rumah main-main gak usah yo-o-o-wayo-wayo sampai di rumah bersih-bersih segera supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah yo-o-ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat yo-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu itu panduan untukmu seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu mau berangkat cek suhu tubuh dulu pakai masker selalu yo-o-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo saat di jalan jaga jarak tubuhmu jangan gandengan dulu yo-o-o-wayo-wayo sampai sekolah cuci tanganmu dulu pakai sabun selalu yo-o-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo 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 dengan temanmu jangan dapetan dulu pakai barang pribadimu yo-o-o-wayo-wayo-wayo pulang sekolah langsung pulang ke rumah main-main gak usah yo-o-o-wayo-wayo sampai di rumah bersih-bersih segera supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah yo-o-o-wayo-wayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat yo-o-o-wayo-wayo seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu itu panduan untukmu selamat menikmati selamat ya selamat ya teman-teman semuanya sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 15 menit acara akan segera kita lanjutkan kembali semoga untuk teman-teman kalau mau minum kalau mau makan tadi ya sudah ya kalau mau ke kamar mandi juga boleh teman-teman ya Bu Ellen ya ya selamat siang semuanya selamat siang Bu Ellen ini teman-teman sepertinya sudah siap semuanya oke sebentar ya saya matikan ini ini barusan mati lampu jadi cahayanya jadi tidak terlalu baik nah iya oke oke kita akan lanjutkan ya teman-teman semua silahkan Bu Ellen ya jadi terkait dengan keterampilan mentoring tadi kita sudah bahas ada dua ya yang pertama adalah tentang nilai-nilai memahami diri dan yang kedua adalah komitmen terhadap perkembangan diri nah ini adalah tugas mandiri yang tadi juga sudah kita diskusikan sekarang kita akan masuk kepada kompetensi yang berikutnya yaitu mengelola kontrak mengelola kontrak ini tempat saya singgung sedikit tadi kontrak yang dimaksud di sini itu bukan selembar kontrak tetapi bagaimana kontrak ini kita lakukan di setiap sesi di setiap pertemuan bersama dengan menti apa yang kita lakukan dalam konteks mengelola kontrak di setiap pertemuan dengan menti yang pertama kita akan menetapkan tujuan bersama-sama dengan menti apa yang dimaksud dengan tujuan tujuan itu adalah apa nih yang mau didapat di akhir sesi jadi setiap kali ketemu di awal harus disepakati apa yang kita mau dapatkan di akhir sesi sesi ini mau bergerak ke arah mana itu perlu disepakati di setiap awal pertemuan mentoring kemudian yang bagian juga dari mengelola kontrak adalah menjaga batasan dan mengelola harapan dalam hubungan kita dengan menti maupun pihak-pihak yang mensponsori menti siapa sih pihak yang mensponsori menti misalkan menti dikirimkan oleh kepala lembaga menti adalah guru di lembaga tersebut dikirim oleh kepala lembaga berarti dalam hal ini kepala lembaga adalah sponsornya menti atau menti dikirim oleh yayasan berarti dalam hal ini yayasan adalah sponsornya menti jadi bagaimana kita sebagai mentor bisa menjaga batasan dan mengelola harapan-harapan dalam hubungan kita dengan menti maupun dengan orang-orang yang mensponsori menti apa maksudnya mengelola harapan misalkan gini kalau kepala berandai-andai kita kenal nih sama kepala lembaganya ataupun dengan yayasan yang mensponsori menti gitu ya terus titip ya supaya guru saya bisa ada perubahan atau di dalam cara mengajarnya ya tentu kita akan bilang ya saya usahakan sebaiknya walaupun saya gak bisa janji ya karena memang kita gak bisa janji kan ya teman-teman yang tadi saya bilang kita berusaha kalau dari sisi mentornya eh dari menti yang gak ada niat gak akan bisa niat itu harus datang dari masing-masing kalau yang bersangkutan gak ada niat percuma gak akan bisa berjalan nah jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha kita gak bisa menjanjikan jadi kalau ya gak apa-apa diikutkan aja pasti ada perubahan siapa yang bisa memastikan gak ada yang bisa memastikan kami aja gak bisa memastikan ya karena akan berpulang kembali kepada mentinya masing-masing seberapa mau mengusahakan yang tadi saya bilang kuncinya kan bukan di trainingnya kuncinya di luar training apa yang dilakukan di luar training itu yang akan menentukan apakah ada perubahan atau tidak nah itu terkait dengan mengelola harapan kalau menjaga batasan maksudnya gimana misalkan apakah teman-teman sebagai mentor terbuka untuk dihubungi 24 jam atau teman-teman terbuka untuk dihubungi di jam-jam tertentu misalkan dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi saya gak bisa dihubungi itu batasan nah bagaimana teman-teman dari awal sudah mengkomunikasikan batasan ini itu batasan waktu atau teman-teman mau juga membuat batasan dalam hal isu pembicaraan misalkan dalam sesi mentoring ini silahkan bunda-bunda sebagai menti saya bisa membahas apapun terkait dengan kegiatan belajar mengajar di lembaga atau ada hal-hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar tapi kalau ada hal-hal di luar itu seperti masalah keluarga itu nanti mungkin tempatnya bukan di mentoring ini jadi di awal sudah dibuat batasan hal-hal apa saja yang akan diterima untuk dipercakapkan kalau memang itu mau dilakukan sebagai batasan jadi ini dilakukannya biasanya di awal supaya masuk ke dalam sesi masing-masing pihak sudah jelas batasannya seperti apa kontraknya bagaimana karena kalau enggak ya orang kan kalau enggak dikasih batasan ya berarti enggak ada batasan ketika sudah dibuat batasan baru ada batasan gitu kan ya jadi batasan seperti apa nih yang teman-teman mau terapkan itu teman-teman perlu perlu tanyakan kepada diri sendiri ada mentor-mentor yang ya saya enggak keberatan sih ya enggak apa-apa kalau enggak keberatan gitu ya selama itu dilakukan di luar dari sesi mentoring tentunya ya jangan mengambil bagian dari program ini tetapi dilakukan dari di luar program ini ya enggak apa-apa silahkan kemudian menyepakati batasan konfidensialitas jadi kan biasanya secara umum aturannya adalah apa-apa yang menti sampaikan kepada kita tidak boleh kita sampaikan kembali kepada pihak lain tanpa ada izin menti kalau itu sifatnya mengungkapkan identitas menti boleh disampaikan kalau itu sifatnya tidak mengungkapkan identitas menti artinya enggak ketahuan nih siapa yang lagi diomongin itu masih boleh disampaikan tetapi kalau sampai ketahuan ini yang lagi diomongin siapa itu berarti kan konfidensialitasnya sudah tidak lagi terjaga nah seberapa kita bisa menjaga itu itu juga perlu disampaikan sehingga ketika masuk ke dalam percakapan menti bisa merasa aman misalkan apapun yang bunda sampaikan ke saya ketika saya harus melaporkan kembali pasti akan saya usahakan tidak tidak terungkap identitasnya kecuali dalam kasus di mana memang ada hal-hal yang sifatnya melanggar aturan program itu mungkin saya perlu sampaikan jadi sekali lagi sifatnya mengelola kontrak ini adalah menyampaikan batasan-batasan sehingga ketika kita masuk ke dalam proses aturan main semua sudah jelas dan di dalam proses mentoring akan menolong kalau di awal juga teman-teman itu menyampaikan apa yang menjadi peran teman-teman sebagai mentor karena kan sekarang nih teman-teman baru belajar tentang yang namanya mentor itu kayak gini kemungkinan besar menti pun tidak punya bayangan mentor itu seperti apa proses mentoring itu bagaimana kalau teman-teman bisa memberikan gambaran secara umum akan menolong sehingga mereka juga jelas bahwa ketika mereka datang ketemu mentornya itu bukanlah semata-mata untuk cari solusi jadi mereka datang sudah dengan ekspektasi dengan harapan yang sesuai juga dengan proses mentoring mereka tahu bahwa nanti di dalam proses ini akan ada banyak pertanyaan yang disampaikan karena tujuannya adalah menolong mereka untuk ketemu solusinya sendiri bukan solusi itu datang dari mentor jadi kalau secara umum ini bisa disampaikan itu juga menolong untuk mengelola kontrak di dalam proses ini oke saya coba stop share dulu ya untuk melihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman sejauh ini masih ada yang menanyakan tugas mandiri karena tadi pas keluar jadi tidak kurang jelas seperti itu oke tidak apa-apa kalau nanti teman-teman masih ada yang kurang jelas tentang tugas mandirinya sekali lagi nanti dari panitia akan ada penjelasan yang lebih detail jadi tidak usah khawatir nanti akan ada penjelasannya jalan-jalan jalan-jalan tapi tapi mau pengen pengen namanya ada yang belum belum ada yang bocor ada yang bocor tolong ya silahkan teman-teman yang mau bertanya terkait ya terkait mengelola kontrak ini apakah ada yang mau ditanyakan bagaimana teman-teman akan mengaplikasikannya mohon maaf Bu Ellen saya boleh bertanya Bu ya Bunda silahkan ya tadi disampaikan tentang poin 2 ya mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang mengelola harapan ini gimana ini maksudnya tadi ya mengelola harapan oke jadi mengelola harapan yang tadi misalkan apakah Bunda terbuka untuk dihubungi 24 jam kadang kita suka bilang ke menti kalau ada apa-apa hubungi saya kapan aja nanti pasti saya bantu gak apa-apa tapi apakah benar apakah benar kita mau memberikan harapan itu kepada menti bahwa dia bisa menghubungi kita kapan saja atau sebenarnya gak kapan saja loh bisa menghubungi saya saya tuh hanya bisa dihubungi jam sekian sampai jam sekian tapi kalau jam sekian sampai jam sekian gak bisa jadi kita perlu hati-hati di dalam menyampaikan dan menyampaikan harapan-harapan supaya jangan sampai kita memberikan harapan yang sebenarnya tidak bisa kita penuhi kira-kira menjawab pertanyaan Bu Efi gak ya iya Bu ampun terima kasih sama-sama apakah apakah ada pertanyaan lain tentang mengelola kontrak sepertinya belum ada Bu Efi ayo teman-teman silahkan yang mau bertanya bisa ditulis di dalam chat atau langsung resen ya kalau memang belum ada kalau gitu saya lanjutkan dulu ya ya silahkan Bu Ellen oke saya share screen lagi oke jadi masih tidak mengelola kontrak inilah poin-poin yang teman-teman perlu kelola minimal ya minimal poin-poin tentu masih ada lagi di luar ini tetapi kan sekali lagi waktu teman-teman untuk mengembangkan diri terbatas nih training kita terbatas cuma 2 hari padahal tadi saya bilang kalau standar internasional minimal kan 60 jam ini padat sekali jadi ini adalah standar minimal yang teman-teman bisa coba usahakan nah di awal tadi saya bilang ini bagian yang poin terakhir ya bahwa di awal proses mentoring akan menolong kalau teman-teman bisa menjelaskan kepada para mentinya tentang peran mentor itu apa dan bagaimana sih bahkan kalau bisa menjelaskan kepada pihak yang mensponsori menti dalam hal ini mungkin kepala lembaga atau yayasan yang mensponsori itu juga menolong ya sehingga ketika menti cerita kepada sponsornya mereka sudah dengan pemahaman yang sama nih oh ya mentor memang perannya kayak begini tidak yang lain-lain nah jadi bagaimana teman-teman mau menjelaskan ini kepada menti maupun kepada para pihak yang mensponsori menti apa aja sih peran mentor gitu ya nah ini yang perlu teman-teman tahu dengan jelas sehingga bisa menjelaskan juga nanti kepada menti yang satu adalah mendengarkan dengan baik dan memberikan umpan balik yang konstruktif nah umpan balik ini yang perlu dimaknai secara tepat umpan balik itu apa sih umpan balik itu bukan solusi umpan balik itu dari kata bahasa Inggris feedback 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 bukan solusi jadi umpan balik itu seperti hasil pengamatan contoh misalkan dia bilang bun kenapa ya kayak tadi ya anak-anak ini kok susah sekali untuk bisa menikmati pembelajaran yang sudah direncanakan untuk bisa melakukannya dengan ceria kemudian kita tanya oke ketika bunda mengatakan anak-anak berapa banyak anak yang bunda sebenarnya ada di dalam pikiran dua sampai tiga anak sih bun sebenarnya oke berarti yang saya tangkap yang bunda inginkan adalah bagaimana anak-anak yang dua tiga orang ini bukan yang lain-lain yang lain-lain sepertinya oke ya bun tapi hanya dua tiga ini saja yang tidak bisa itu umpan balik umpan balik setelah saya bisa menangkap oh iya jadi bukan anak-anak bukan anak-anak secara umum tetapi hanya dua tiga orang anak saja sehingga konteksnya jadi lebih jelas itu tugas saya itu peran saya sebagai mentor ketika apa yang disampaikan oleh menti saya tangkap kemudian saya pertajam saya perjelas sehingga percakapan kita juga bisa lebih tajam dan solusinya nanti lebih tepat sasaran karena sudah lebih tajam itu tugas saya itu peran saya kemudian apalagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bukan memberikan saran tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi refleksi kayak tadi ya apa nih yang paling menantang untuk bunda sehingga hal ini sulit untuk terlaksana yang paling menantang tuh kayaknya anaknya kurang fokus terus anaknya kayaknya udah distimulasi juga kok kayaknya nggak responsif sama stimulasinya itu kan menstimulasi pemikiran untuk mengidentifikasi tantangannya apa karena kalau apa apa yang menjadi masalah nggak jelas bagaimana mencari solusinya masalahnya harus jelas dulu masalahnya harus tajam dulu itu tugas saya sebagai mentor mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi kemudian membagikan pengalaman dan pengetahuan apakah boleh boleh yang tadi saya bilang ini yang membedakan antara mentor dan coach kalau coach itu cuma menstimulasi saja kalau mentor boleh membagikan pengalaman dan pengetahuan nah yang harus dikarisbawahi adalah kata boleh bukan harus mentor tidak harus boleh kalau diperlukan nah belajar untuk bisa mengetahui dengan jelas kapan ini diperlukan dan kapan sebenarnya nggak perlu yang diperlukan justru kasih waktu kasih kesempatan disitulah jam terbang teman-teman akan sangat menolong nah ketika membagikan pengalaman pun sifatnya hanya berbagi bukan sebagai arahan kalau itu menjadi arahan maka akan jadi kayak gini oke kalau di pengalaman saya sih kayak begini bun nah mungkin bunda bisa coba itu namanya arahan di mentoring kita tidak memberikan arahan jadi hati-hati ketika berbagi pengalaman pastikan ketika berbagi pengalaman hanya berbagi saja bukan untuk menjadi arahan kalau hanya berbagi saja maka saya akan bilang oh kalau di pengalaman saya begini bun bla 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 apa yang terpikir oleh bunda tentang pengalaman saya saya tanya lagi jadi saya cuma berbagi abis berbagi saya tanya lagi bukan saya bilang coba ini dilakukan tetapi saya tanya apa yang dia pikirkan jadi ketika saya berbagi pengalaman itu pun dalam rangka menstimulasi pemikiran jadi semua yang saya lakukan di dalam proses mentoring adalah untuk menstimulasi pemikiran termasuk ketika saya berbagi pengalaman termasuk juga ketika saya berbagi pengetahuan oh yang saya ketahui sih kayak gini bun bla 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 apa yang bunda terpikir kaitannya dengan permasalahan tadi bukan saya yang harus menjelaskan kaitannya kita stimulasi dia untuk bisa membuat kaitannya antara yang saya barisan bagikan tentang pengetahuan tertentu dengan apa kaitannya dengan konteksnya dia jadi sekali lagi peran saya benar-benar adalah menstimulasi termasuk ketika saya membagikan pengalaman dan pengetahuan kemudian peran saya yang lain adalah memberikan dorongan masukan, dindingan, ini boleh tetapi sekali lagi jaga jangan sampai menjadi arahan arahan ya harus mengarah ke sana kan boleh kok kita, aduh pun saya nggak kepikir ya kira-kira solusinya apa boleh kita kasih masukan dengan cara brainstorming ada teknik yang khusus nanti kita akan pelajari teknik memberi masukan di dalam mentoring kalau nggak kepikir ya mungkin bisa coba lakukan yang ini itu namanya memberikan arahan nah harus hati-hati mentoring itu bukan proses yang mengarahkan berbagi boleh, memberi masukan boleh tetapi tidak mengarahkan karena ini adalah proses yang berpusatkan kepada menti bukan proses yang berpusatkan kepada mentor kalau kita memberi masukan usahakan minimal kita kasih tiga ide oh kalau menurut saya mungkin bisa coba dengan cara A begini atau mungkin bisa juga dengan cara B bun begini atau bisa juga dengan cara C begini nah dari tiga cara ini kira-kira mana yang bunda ingin coba lakukan duluan jadi kita tidak memberikan arahan tertentu kita cuma kasih masukan saja bisa begini, bisa begitu, bisa begono terus kamu mau yang mana pilihannya tetap kita berikan kepada menti karena menti yang harus menentukan arahnya bukan kita yang menentukan arahnya nah setelah dia menentukan oh kayaknya yang ini aja C pun yang B jadi kalau mau pilih yang B kira-kira apa langkah pertamanya nih supaya yang B ini bisa terlaksana jadi menolong menti merencanakan tindak lanjut caranya gimana ya juga dengan pertanyaan apa nih yang bisa dilakukan sebagai langkah pertama untuk bisa merencanakan tindak lanjut jadi inilah peran kita sebagai mentor nah kalau ini bisa jelas bagi menti dan pihak-pihak yang mensponsori menti itu juga akan menolong untuk bisa mengelola batasan dan mengelola harapan tadi ya sehingga ketika semua pihak masuk ke dalam sesi mentoring sudah jelas nih aturan mainnya seperti apa oke saya akan stop share lagi ya supaya kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa dijelaskan ya di chat sudah ada yang bertanya dan ini juga ada yang raise hand bun kita di yang raise hand dulu nyeh ini ada ibu puji wahyu neng seh silahkan ibu puji wahyu neng seh silahkan bunda masih mute kayaknya bunda untuk micnya terima kasih sudah disini silahkan bunda maaf saya mau bertanya tentang mengelola kontrak itu pu Ellen mungkin saya kurang paham itu kan ada bagaimana menetapkan tujuan mentoring bersama-sama dengan menti dari tadi yang dijelaskan pu Ellen kan mentor itu harus menstimulasi melalui pertanyaan pertanyaan untuk menetapkan tujuan mentoring bersama-sama dengan menti itu apakah juga kita agar ada tujuannya itu melalui pertanyaan atau dari mentinya dulu yang menyampaikan begitu mungkin cukup itu saja terima kasih terima kasih ibu puji jadi kalau kita balik kepada contoh tadi yang saya lakukan di demo ya kalau teman-teman ingat ketika saya di demo apa nih bun yang mau dipercakapkan saya tanya ke mentinya apa nih yang mau dipercakapkan itu sudah mulai mengarah kepada menolong menti untuk bisa menetapkan tujuan tujuannya tidak dari saya tujuannya dari menti cuma saya sebagai mentor perlu membantu menti dengan pertanyaan-pertanyaan supaya tujuannya itu bisa terumuskan nah ketika menti menjawab biasanya itu belum terumuskan dengan baik nah disitu saya perlu bertanya lagi untuk menolong menti bisa mempertajam jadi di akhir sesi ini mau ke arah mana nih tujuannya mau dapat apa nih gitu ya kita mau bercakap-cakap ke arah mana tugas saya adalah bertanya supaya dari pertanyaan itu menti bisa memikirkan dan memutuskan memikirkan dan memutuskan memikirkan dan memutuskan kira-kira menjawab pertanyaan Bu Puji kah? ya sudah terima kasih bisa 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 sama-sama terima kasih Bu Puji Bu Ellen ini juga di room chat sudah banyak pertanyaan oke nah ini saya mulai dari yang paling bawah dulu deh ya dari itu silahkan Bu Ellen ini ada pertanyaan memberikan alternatif apakah juga tidak termasuk mengarahkan Bunda? oke good question tergantung bagaimana cara kita memberikan alternatif kalau misalkan gini kita udah tanya kira-kira apa nih yang Bunda bisa lakukan kayak tadi ya saya dengan Bu Puji oh kayaknya saya bisa komunikasi Bun sama orang tuanya oke terus cara komunikasinya Bunda mau gimana? ya mungkin saya coba ini dia pas orang tuanya lagi antrein anaknya saya coba ajak komunikasi oh gitu ya Bun gimana kalau mengunjungi orang tuanya itu kan saya sedang memberikan alternatif kan tapi menti gak minta nah kalau menti gak minta saya kasih alternatif itu saya mengarahkan karena tugas saya adalah meresponi menti sesuai dengan arah yang dipilih oleh menti karena ini sekali lagi proses yang berpusatkan pada menti bukan pada saya walaupun menurut saya mungkin komunikasi di sekolah kayaknya gak terlalu efektif akan lebih efektif kalau dikunjungin di rumah misalkan saya berpikir demikian sebagai mentor maka di dalam konteks itu yang perlu saya lakukan adalah bertanya bukan kasih alternatif mungkin saya bisa bertanya oke Bun jadi itu salah satu cara ya cara apa lagi yang menurut Bunda kira-kira bisa efektif jadi kalau menurut saya ada cara lain yang bisa lebih efektif tugas saya adalah bertanya bukan memberikan alternatif kalau saya memberikan alternatif tanpa menti minta disitu saya sedang mengarahkan nah akan beda kasusnya kalau kayak gini apa Bun yang bisa dilakukan apa ya Bun gak kepikir ya coba saya kasih waktu satu menit dua menit berpikir sebentar kalau dikasih waktu pikir tetep gak kepikir Bun gak tahu gak ada ide gitu oke kira-kira kalau kita brainstorm gitu ya brainstorm bahasa Indonesia apa ya pokoknya kita lempar ide lah gitu ya kalau kita lempar ide itu akan menolong Bunda gak boleh Bun kita coba oke nah Bun kita bisa jelaskan cara brainstorm-brainstorm itu saya kasih satu ide Bunda kasih satu ide terus saya kasih satu ide lagi Bunda kasih satu ide lagi nanti saya kasih ide Bunda kasih ide lagi sampai kita semua kehabisan ide terus nanti semua ide tersebut kita coba lihat mana yang Bunda mau lakukan kira-kira oke gak Bun dengan cara itu oke boleh nah sekarang siapa yang mau duluan Bunda duluan mau kasih ide atau saya duluan Bunda duluan deh katanya dia minta kita sebagai mentornya kasih ya gak apa-apa kita bisa kasih ide yang terpikir mungkin salah satunya bisa mengunjungi orang tua nah kalau dari Bunda idenya apa ya mungkin dia kasih oh gitu ya Bun oke sorry ya ini sebentar lagi sepertinya baterai laptop saya akan mati dan tidak bisa di charge karena sedang mati listrik nanti kalau tau-tau mati saya akan switch pindah ke tab ya teman-teman jadi kalau tau-tau saya hilang jangan khawatir saya akan segera kembali terima kasih ya 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 Baik teman-teman, mungkin sambil nunggu Bunda Ellen ganti HP ya atau malah ngecas, teman-teman bisa minum dulu. Ya enggak, ini, dehidrasi, mil juga boleh. Halo teman-teman. Alhamdulillah. Saya nyoba ngintip sebentar ya, ini saya melarikan diri dari, saya enggak berani buka video karena saya lagi di device satunya, lagi ngajar di DKI. Teman-teman mohon maaf, saya baru bisa nongol sekarang ya. Eh, saya minta di-share lagi link absennya, saya isi link absen deh, sambil nunggu Bu Ellen ya. Sekarang di-share di chat biar nanti ada absen dari PWS, saya enggak bisa lama-lama ini melarikan dirinya, saya harus balik lagi. Tapi besok pagi saya sekitar jam 10, itu kayaknya udah bisa gabung besok pagi. Jadi lebih awal gabung ya besok pagi. Mohon maaf ya, tadi enggak ikut. Ya Bunda. Bukan inginnya sih ikut. Gimana tadi, lancar? Alhamdulillah Bunda, lancar. Lancar. Alhamdulillah. Lancar jaya ya, Bu. Lancar jaya ya. Sampai besok pagi ya teman-teman, semangat sama Bu Ellen. Seperti besok pagi kita untuk praktek. Setelah nanti kita praktek, saya mohon teman-teman aktif ya, kalau pada minta jangan nunggu, nanti diem, enggak ada yang mau mencoba. Mumpung ada Bu Ellen itu kesempatan angkat, waktunya harus mau mencoba. Ya. Daripada nanti kita di-diam. Oh iya, oke, dan di-share. Thank you. Saya akan absen ya, biar ada wakilnya dari PW yang masuk sini nih. Tadi Bu Nia sudah masuk, ah, halo Bu Ellen. Ya, halo Bu Lilis. Maaf, saya ngintip nih Bu Ellen. Silahkan Bu Ellen. Terima kasih, terima kasih sudah di-intip. Jadi, melanjutkan pertanyaan yang tadi, tergantung cara kita memberikan alternatif dan konteks di mana kita memberikan alternatifnya. Itu bisa jadi mengarahkan, bisa jadi sebenarnya tidak sudah mengarahkan. Semoga bisa menjawab ya. Ya, Bu Ellen. Untuk selanjutnya ini juga di-chat masih ada pertanyaan. Oke, ini karena saya masuknya pakai akun yang lain, jadi chatnya sepertinya tidak terbaca. Apakah boleh tidak? Saya bacakan ya, Bu Ellen. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan dari Bunda Siti Khotija. Apakah kita sebagai mentor bisa mengatur jadwal pertemuan dengan menti? Apa kita mesti menunggu menti yang meminta? Seperti itu Bunda pertanyaannya. Oke, good question. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi, kita boleh bertanya kepada menti. Mengusulkan pun boleh sebenarnya. Jadi, kita akan ketemu ya. Sesuai aturan program, kita akan bertemu dengan frekuensi seperti ini. Nah, Bunda-Bunda kira-kira ada usulan kah? Mau bertemunya hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana? Atau kalau misalkan ada usulan juga boleh. Kalau saya boleh mengusulkan, ini usulan saya. Tanggal sekian, jam sekian, lokasi di mana. Tapi silahkan teman-teman, kalau ada usulan lain, boleh disampaikan. Jadi, itu sifatnya hanya usulan. Bukan arahan sekali lagi. Usulan. Kita sangat boleh mengusulkan, tetapi yang tidak adalah mengarahkan. Semoga membantu ya. Oke, Bu Ellen. Terima kasih. Ini ada lagi, dari Bapak Sukanto, Pak Kanto, yaitu mohon dijelaskan lagi tentang batasan konfidensialitas. Seperti itu pertanyaannya. Oke, terima kasih, Pak. Nah, batasan konfidensialitas begini. Secara umum, di dalam mentoring itu ada aturan konfidensialitas. Konfidensialitas itu artinya, apa-apa yang disampaikan oleh Menti, kita tidak boleh ceritakan kepada orang lain tanpa seizin Menti, kalau itu mengungkapkan identitas. Maksudnya gini, misalkan saya punya Menti ABCDE. Terus kan nanti teman-teman ada pendampingan nih dengan saya. Saya sebagai mentor nih. Dan ketika pendampingan, saya cerita, Bun, itu ada Menti saya si A. Namanya si A, dia di lembaga ini, dia punya kasus begini. Nah, itu namanya sudah melanggar konfidensialitas. Tapi kalau teman-teman ada Menti saya, dia, teman-teman nggak pasti tahu namanya. Jadi teman-teman cuma bilang dia mengatasi kendalanya seperti ini, itu perlu diresponinya bagaimana ya? Itu nggak melanggar konfidensialitas. Karena kan identitasnya nggak ketahuan. Kecuali teman-teman melakukannya seperti ini. Ada Menti saya, dia wanita berusia sekian, dan lembaganya di daerah ini yang begitu teman-teman deskripsikan, semua orang tuh langsung bisa tahu, oh ini pasti si ini nih. Nah, itu sudah melanggar konfidensialitas. Jadi, cara kita untuk menggambarkan identitas itu akan sangat mempengaruhi seberapa kita melanggar atau tidak melanggar batas konfidensialitas. Semoga bisa membantu menjawab ya. Bapak Kamto mungkin ada ya tambahan, silahkan. Mohon mic-nya Pak, dibuka dulu. Sudah dengar ya? Sudah. Tidak boleh ngibah lembaga lain, apalagi personal gitu. Ya, makasih Bu Ellen. Ya, sangat-sangat. Terima kasih Pak Kamto. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Ellen. Ya ini, Bunda Ellen, apakah boleh mentor dalam mengajukan pertanyaan pada menti dengan cara memancing-mancing agar muncul pemikiran dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi menti? Seperti itu pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaan sangat baik. Dan ini cukup umum ya pertanyaannya, memancing-mancing. Nah, biasanya kalau kita memancing-mancing ke arah suatu solusi, artinya kan kita udah terpikir nih, solusinya kayaknya bagusnya begini deh. Cuma kok kayaknya menti gak mengarah ke sana. Jadi saya coba pancing-pancing supaya dia mau mengarah ke sana. Kan biasanya itu yang terjadi ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya saya sedang tidak langsung, secara tidak langsung mengarahkan menti untuk mengarah kepada arah yang menurut saya baik dan benar. Prinsipnya balik lagi sama kayak tadi contoh yang saya kasih, anak yang baru pertama kali mau manjat perosotan, belum tahu manjat perosotan itu mau lewat tangga atau mau lewat perosotannya. Kalau saya mancing-mancing, maka saya akan bilang, kayaknya ya naik perosotan itu ada cara yang mudah, ada cara yang susah. Cara yang mudah itu biasanya naik alat yang bertingkat-tingkat. Nah kalau cara yang susah itu adalah lewat alat yang dia gak bertingkat-tingkat tapi rata tetapi ngarahnya ke atas. Itu biasanya susah sekali. Itu saya sedang tidak mengarahkan secara langsung, tetapi secara tidak langsung saya sedang mengarahkan. Kalau saya sedang mau menolong, menstimulasi anak ini, balik lagi kepada prinsip merdeka belajar, yang sekarang kita juga sedang usahakan untuk bisa terbangun dengan lebih lagi, maka saya akan bilang, menurut kamu, kamu mau coba yang mana? Oh saya mau coba yang ini, yang gak ada tingkatannya, yang bisa langsung gitu. Oh oke, kenapa kamu mau coba yang itu? Oh karena kayaknya lebih gampang yang itu. Oh apa yang membuat kamu yakin bahwa itu lebih gampang? Kita bertanya untuk bisa menolong dia berpikir. Dan kalau dia sudah dibantu untuk berpikir, kayaknya masih tetap yakin, yaudah gak apa-apa dicoba dulu aja. Setelah dicoba kita bisa diskusikan lagi pengalamannya. Apa yang kamu belajar dari pengalamanmu, nak? Ternyata susah pun, gak bisa kalau naik dari situ. Oke, terus kamu jadinya setelah tahu itu susah, kamu mau melakukan apa? Nah sekarang, aku mau coba yang satu lagi. Itu merdeka belajar. Itu proses pembelajaran yang berpusatkan pada anak. Prinsipnya sama, balik lagi prinsip pembelajaran anak usia dini, prinsip pembelajaran orang dewasa, prinsip sama, teknik yang berbeda. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa, oh ya berarti, benar-benar kita berikan kebebasan kepada menti, tapi bukan berarti bebas terus gak ada apa-apain. Itu namanya dibiarkan. Kita bukan membiarkan, kita menstimulasi. Artinya, ketika dia bilang, oh kayaknya saya mau mencoba yang ini. Kita bisa tanya kayak tadi, apa yang membuat kamu, apa yang membuat bunda merasa bahwa ini pilihan yang terbaik? Oh, karena begini, begini, begini. Kalau kita lihat ada hal-hal yang sepertinya dari situ dia perlu pikirkan lagi, kita bisa tanya dengan pertanyaan lagi. Oke, dari yang bunda katakan, alasan itu sepertinya punya asumsi ini. Nah, apa yang membuat bunda yakin bahwa asumsi ini adalah benar-benar demikian? Itu sangat boleh kita bertanya. Tapi kita tidak memancing ke arah tertentu yang berbeda. Tetapi kita menolong menti memikirkan kembali apa yang sedang dia mau coba lakukan. Semoga membantu menjawab ya. Ini masih ada satu lagi, Bu Ellen, dari Ibu Asia. Diskusi, Bunda Ellen, apakah kontrak juga sebagai kesepakatan dalam bentuk pembatasan-pembatasan yang dibuat bersama kedua atau lebih pihak untuk dibatuhi bersama mentor tidak memberikan keputusan. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, sangat baik. Jadi, untuk kontrak, ada hal-hal yang sifatnya batasan, ada hal-hal yang sifatnya kesepakatan. Nah, kalau batasan, biasanya batasan itu datangnya dari kita. Contoh kayak tadi. Apa batasan waktu saya untuk bisa dihubungi? Itu saya nggak perlu diskusi sama menti. Kalau saya bilang saya nggak bisa dihubungi dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Saya nggak perlu diskusi dulu. Menti setuju nggak? Kira-kira saya nggak bisa dihubungi jam 9 malam sampai 7 pagi. Saya nggak perlu. Itu batasan saya, saya sampaikan. Yang penting saya jelas nih batasan saya apa. Jadi, kalau untuk batasan-batasan, itu biasanya kita tidak perlu diskusi. Tapi ada yang namanya harapan dan kesepakatan. Nah, untuk yang kayak gini kita perlu diskusi. Misalkan kayak tadi, mau ketemu hari apa, jam berapa, di mana, itu kesepakatan. Kemudian, satu sesi pertemuan itu mau berapa panjang, itu juga kesepakatan. Jadi, ada hal-hal yang sifatnya disepakati. Ada hal-hal yang kalau batasan itu kita tentukan sendiri. Kita membantu, ya. Terima kasih, Bu Ellen, antas jawabannya. Bagaimana, Bu As, ada tambahan? Ya, terima kasih, Bu Ellen. Terkait tadi yang disampaikan, kemudian tadi Pak Kampung menjawab, nggak boleh hibah. Tetapi bagaimana apabila kita memberikan contoh seperti praktik baik ya. Praktik baik yang dilakukan salah satu lembaga, kalau pun kita tidak menyampaikan siapa menti yang melakukan itu kan, bagaimana? Menurut saya itu boleh ya ketika itu hal-hal yang baik, sebagai contoh ataupun rangsangan saja kepada menti-menti yang lain. Begitu. Bagaimana, Bunda? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat baik, Bunda. Nah, kalau kita merujuk kepada kode etik yang ditetapkan oleh IMCB, mereka nggak terlalu memisahkan antara hal baik dan hal yang tidak baik. Semua harus dapat izin. Artinya kalau misalkan kita mau, wah, kayaknya ini menti yang, kita punya lima menti, A, B, C, D, E. Si A ini luar biasa baik nih prakteknya. Dan kita pengen ceritain ke menti-menti yang lain supaya itu bisa menjadi inspirasi ya buat mereka. Boleh, tapi prosedurnya adalah kita ngomong dulu ke si A. Kayaknya apa yang kamu lakukan itu baik sekali. Boleh nggak saya ceritain ke yang lain-lain supaya itu juga bisa jadi inspirasi buat mereka. Kemungkinan besar orang itu akan menjawab, boleh. Nah, kalau itu kita lakukan, kita sudah melakukannya sesuai prosedur. Kira-kira membantu menjawabkah, Bunda Siti Asia? Baik, baik. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Sudah, Bunda Eran. Kiranya pertanyaannya itu silakan untuk dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih, Bunda Rika. Kalau gitu saya share screen lagi ya. Oke, ini terlihat nggak ya di layar teman-teman? Terlihat, Bunda. Terlihat, Bunda. Oke, jadi tadi kita sampai dengan mengelola kontrak ya, sampai dengan peran mentor. Nah, sekarang kita mau agak pause sebentar, kita sudah sampai ke terampilan yang nomor tiga. Dari kompetensi nomor tiga, dari kompetensi satu, kompetensi dua, kompetensi tiga, dan juga dari apa yang teman-teman sudah diskusikan bersama-sama dengan tanya-jawab tadi, dengan contoh di demo. Dengan memahami ini semua di titik ini, kalau kita mau coba membuat analogi. Mentor itu seperti apa sih? Tadi saya sudah kasih contoh satu analogi. Yaitu seperti teko, di mana kita perlu diisi terus, supaya kita bisa mengisi cangkir-cangkir yang ada di sekitar kita, di mana cangkir-cangkir ini adalah parametri kita. Yaitu salah satu analogi. Nah, kalau teman-teman bisa coba usahakan, memikirkan apa lagi? Yang bisa menganalogikan mentor, ataupun proses mentoring. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk bisa mencoba, saya stop share dulu ya, mencoba sekali lagi berlatih berpikir, ketampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, silakan teman-teman bisa tuliskan di chat, apa yang teman-teman pikirkan sebagai analogi yang bisa menggambarkan mentor, ataupun proses mentoring. Nah, silakan teman-teman untuk menulis di kolom chat, nanti biar kita diskusi bareng sama Bu Aylan. Oke, ini sambil menunggu teman-teman menuliskan di chat, sepertinya ada pertanyaan dari Bu Siti Nurjan lah ya di chat. Iya. Oke. Sambil menunggu saya menjawab ya pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah tugas mentor itu hanya seputar tugas mandiri atau hal lainnya? Oke, good question. Esensi, esensinya adalah tugas mandiri. Pada saat praktek adalah tugas mandiri plus aplikasi dari materi training, materi di klub dasar, yang 48 JPL. Nah, ketika kita bilang aplikasi, ini bisa menjadi sangat luas sebenarnya. Karena kan aplikasi itu bisa nanti teman-teman, saya nggak tahu apakah sempat lihat kurikulumnya, ada tentang loose part lah, ada tentang steam lah, ada tentang bagaimana stimulasi dengan pertanyaan terbuka lah, ada tentang membangun hubungan yang baik dengan anak lah, ada gizi lah, ada macem-macem. Jadi, itu bisa jadi sangat luas nanti. Jadi, sebenarnya tugas mandiri plus aplikasi dari di klub dasar yang 48 JPL, itulah yang akan menjadi pusat dari percakapan mentoring teman-teman. Dan ini tidak menutup kemungkinan, tidak hanya terkait hal-hal yang sifatnya keterampilan langsung, keterampilan mengajar, bisa jadi hal-hal yang tidak terkait langsung tetapi mempengaruhi. Saya mau mengaplikasikan, tetapi rekan-rekan nggak mendukung, Bun. Gimana caranya saya bisa mencoba mengaplikasikan? Itu mau nggak mau, ya perlu menjadi percakapan mentoring. Karena kalau tidak, ya akan sia-sia di klubnya. Dia tidak bisa mengaplikasikan di lembaganya. Jadi, semua hal yang terkait dengan aplikasi dari materi di klub itu akan menjadi, bukan akan menjadi, terbuka untuk menjadi topik diskusi di dalam percakapan mentoring. Semoga membantu, ya. Ini sepertinya sudah pada nulis di kolom chat ini, Bu Ellen. Sudah banyak yang nulis. Oke, terima kasih, Bu Darika. Ini saya coba lihat, ya. Menurut saya analogi PR. Mungkin Bu Puji bisa berjelas lagi PR maksudnya bagaimana, ya. Kemudian Bu Ani, Latifah seperti air untuk menyerang tanaman. Apabila tidak ada air, untuk menyerang bunga kanan. Jadi, Kak, kita seperti airnya yang bisa menyuburkan. Sehingga tanaman itu bisa berbunga. Dalam hal ini kita menolong dia untuk bisa berkembang kemampuan berpikirnya, sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi, ide-ide, dan juga action step, tindak lanjut. Ini dari Ibu Evi, sinar matahari yang menerang bumi. Ya, jadi yang tadinya gelap, tidak terpikir, sekarang jadi terang, terpikirkan. Itu bisa menjadi bagian dari proses mentoring. Seperti air yang mengalir. Kalau mau mengaliri, harus ada air yang tertampung. Bisa mengalirkan air. Ini bagian dari bagaimana kita terus-menerus membuka diri kita untuk belajar, sehingga kita bisa mengalirkan juga apa yang kita pelajari. Kalau tidak ada yang kita pelajari, ya kita mau mengalirkan apa sebagai sesuatu yang baru. Karena yang namanya ilmu pengetahuan, ketampilan, itu kan bergerak terus dinamis ya. Selalu ada tambahan-tambahan baru. Yang itu kita juga perlu alirkan kalau kita sudah mendapatkan. Ini Ibu Seperti Kail. Oke, terima kasih Ibu Sripuji Yastiti. Jadi Kail artinya kita tidak memberikan ikan, tetapi kita memberikan kail ya. Kalau ikan, kita ngasih langsung solusinya. Tapi kalau kail, kita menolong melalui pertanyaan-pertanyaan, sehingga dia tahu bagaimana cara mendapatkan solusinya. Berlatih bersama-sama dengan kita untuk mendapatkan solusinya. Seperti bulan menerangi malam. Mantap, Bu Ismi. Jadi yang tadi sama ya, yang darinya gelap, bisa dibuat terang. Darinya tidak terpikir, jadi terpikir. Dari Ibu Siti Nurjana, seperti orang tua yang tidak pernah lelah mengasuh anaknya. Ya betul, ada bagian kita di mana kok kayaknya mentinya prosesnya lambat. Tapi yaudahlah, kita bekerja berdasarkan kecepatan menti. Bukan kecepatan yang kita harapkan, tetapi berdasarkan kecepatan menti belajar. Nah, di sinilah kita, pengalaman kita dengan anak itu juga bisa menolong untuk kita bisa menerima menti apa adanya. Ini dari Ibu Nurita, seperti pemain layang-layang yang memegang, memantau gerak layang-layang. Ya, ini juga bisa menjadi analogi yang bagus ya. Jadi kalau main layangan itu kan kadang harus ditarik, kadang harus diulur. Di situlah kita tahu kapan harus narik, kapan harus ngulur. Ada masanya di mana kita perlu memberikan feedback atau umpan balik. Yang tadi kan kita sudah belajar bahwa selain pertanyaan-pertanyaan, kita bisa membuat umpan balik, umpan balik. Umpan balik itu seperti, misalkan ini Arifah juga menjawab ya, seperti pemain layang-layang, memegang, memantau gerak, merancang proses, membuat tahu arah angin. Jadi ini kaitannya dengan, tadi ya, memberikan umpan balik. Ada masanya di mana kita memberikan pertanyaan. Ada juga masanya kita memberikan umpan balik. Umpan balik itu contohnya gini. Misalkan dia bilang, Bun, sebenarnya saya pengen sekali anak-anak di lembaga saya itu bisa berkembang dengan lebih baik melalui pendekatan-pendekatan, teknik-teknik saya pelajari di diklat. Cuma, ini kok rekan saya balik lagi. Rekan saya kok susah banget ya diajak kerjasama. Kayaknya saya nyerah deh, Bun, kalau kayak gini. Kayaknya kalau harus berurusan sama dia terus, saya capek hati. Saya kayaknya nyerah deh kalau harus seperti ini terus. Nah, di sini kita bisa memberikan umpan balik. Oke, jadi saya melihat ada konflik sepertinya ya, Bun. Di satu sisi, Bunda ingin bisa membuat anak-anak ini berkembang dengan lebih optimal. Di sisi lain, Bunda merasa capek hati menghadapi Rekan yang tidak mendukung. Dan kalau tadi Bunda mengatakan, kayak ini Bunda nggak bisa, yang saya tangkap sepertinya, rasa capek hati ini, dan keinginan untuk tidak capek hati, itu lebih besar dari keinginan Bunda untuk bisa membuat anak-anak ini berkembang secara optimal. Kira-kira tepat nggak yang saya tangkap? Itu saya sedang kasih umpan balik. Berdasarkan apa yang dia sampaikan. Bukan asumsi saya, tapi berdasarkan apa yang dia sampaikan, ini yang saya tangkap. Bener nggak? Jadi, ada masanya kita narik dia, oh sorry, satu, narik itu dalam arti, mau mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang kita pampatkan. Pampatkan itu artinya dia ngomong, kita pampatkan sebagai ini loh, yang saya tangkap sebagai persepsi saya. Bener nggak seperti ini? Karena kadang-kadang, kita ngomong, tanpa kita tahu benar-benar apa yang kita ngomong. Itu manusiawi banget sih sepertinya. Nah, ketika kita sebagai mentor, benar-benar bisa mendengar dengan baik, kemudian kita tangkap, kita pampatkan, kemudian kita sajikan ulang, itu bisa membangun kesadaran menti. Jadi, sepertinya keinginan untuk tidak lagi capai hati, itu saat ini jauh lebih besar daripada keinginan untuk membuat anak-anak ini bisa berkembang dengan baik. Kira-kira benar nggak ya, Bun? Ya, dia pasti nggak mau. Iya ya. Ya benar sih, walaupun mungkin hatinya nggak rela, tapi dia nggak bisa menyangkal bahwa kalau memang dia mau berhenti, ya itu benar. Di situ kita sedang memperhadapkan dia pada fakta yang mungkin tidak diinginkan, fakta yang tidak diharapkan, fakta yang tidak menyenangkan tentang dirinya sendiri, tetapi itu fakta. Dan kita sedang tidak mengarahkan kemana-mana, kita sedang menyajikan kembali apa yang dia sampaikan sehingga dia bisa sadar, ya faktanya adalah demikian. Kalau saya menyerah, faktanya adalah keinginan saya untuk tidak capai hati itu memang lebih besar daripada keinginan saya untuk membuat anak-anak ini berkembang. So, apakah memang seperti itu yang saya mau lakukan? Itu kan itu pertanyaan berikutnya. Jadi, sekali lagi tugas kita tarik ulurnya ada di situ. Kapan kita membuat pertanyaan, kapan kita menangkap apa yang disampaikan, kemudian menyajikan kembali sehingga itu membangun kesadaran dari diri nanti. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menuliskan di chat. Ini ada satu lagi ya, dari Bukhati ya. Seperti air yang menggerakkan turbin, semakin airnya deras, turbinnya bergerak cepat, dan air sedikit, turbin bergerakkan. Jadi, dengan kita terus-menerus mengajukan stimulasi, baik stimulasi itu dalam bentuk pertanyaan ataupun dalam bentuk umpan balik, disitulah kita akan menggerakkan, menggerakkan turbin tadi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan beberapa analogi. Semoga itu menolong. Karena biasanya, balik lagi ini berdasarkan riset ya, ketika kita bisa mengkristalkan pemahaman kita dalam satu bentuk image, satu bentuk visualisasi, dalam hal ini analogi, itu menolong otak kita untuk pahamnya dengan lebih tajam dan lebih jelas. Jadi, ini sangat menolong di dalam proses pembelajaran teman-teman sebenarnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita maju lagi? Oke, Sepertinya belum ada. Oke, kalau belum ada, saya akan lanjut share screen dulu ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kompetensi yang keempat, yaitu membangun hubungan. Ini sudah terlihat ya di layar teman-teman ya. Oke, nah, di sini ada beberapa hal yang kita perlu lakukan untuk bisa membangun hubungan dengan baik, dengan parametri kita. beberapa hal sifatnya norma sosial, dan umum diketahui beberapa hal mungkin menjadi hal yang baru. Nah, pertama adalah memperlakukan semua pihak terkait dengan hormat. Artinya, kita memperlakukan menti dengan hormat, kita memperlakukan pihak terkait yang lain siapa? Dalam hal ini sponsor. Entah itu kepala lembaga, entah itu yayasan, memperlakukan dengan hormat. Dan hormatnya sama. Nggak yang ke sini lebih hormat, yang ini kurang hormat. Hormatnya sama. Mungkin kita akan ada masa-masa atau konteks-konteks di mana kita tidak setuju, tidak sepaham, entah dengan pimpinan lembaga, entah dengan biasan, atau bahkan mungkin dengan menti. Tetapi ketidaksepahaman itu tidak boleh membuat kita jadi tidak hormat. Hormat itu wajib terlepas dari kita sepaham atau enggak. Karena ini sifatnya adalah proses yang berpusatkan kepada menti. Dan ini kita mau menghargai menti sebagai manusia seutuhnya. Sama kayak kita di dalam hubungan dengan manusia lain, kita kan bisa jadi tidak sepaham dengan rekan, bisa jadi tidak sepaham dengan teman kita. Tapi bukan berarti kalau kita tidak sepaham, kita tidak hormat. Hormat itu selalu wajib. Sepaham belum tentu. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kepercayaan menti melalui sikap kita, melalui perkataan yang tidak menghakimi, atau tidak menilai, serta menjaga harga diri menti. Nah ini bentuk konkretnya seperti apa? Membangun kepercayaan menti melalui sikap kita. Sikap ini akan terkomunikasikan, sebenarnya sikap ini akan terkait juga dengan nilai-nilai yang tadi kita sudah bahas ke depan, dan ini akan terefleksikan melalui komunikasi kita. Komunikasi, kan itu ada komunikasi verbal yang kita lakukan lewat kata-kata, dan ada komunikasi yang non-verbal ya, teman-teman. Nah, ketika mungkin menti kita menyampaikan sesuatu, dan ketika kita tidak sepaham dengan apa yang dia sampaikan, mungkin kita diam secara kata-kata kita tidak mengungkapkan apa-apa, tetapi kalau ekspresi wajah kita itu menunjukkan kita tidak setuju, maka itu kita akan sulit membangun kepercayaan menti. Misalkan begitu mendengar, alis kita mengernyit, terus badan kita yang tadinya agak contong ke depan jadi agak ke belakang, itu kan adalah komunikasi bahasa tubuh. Komunikasi bahasa tubuh yang menunjukkan saya sedang tidak menyetujui apa yang kamu sampaikan. Nah, ketika kita mengkomunikasikan lewat bahasa tubuh kita bahwa kita tidak setuju, itu sulit sekali untuk membangun kepercayaan menti, sulit sekali untuk membuat menti percaya bahwa kita bisa menerima dia apa adanya. Dan ini penting, kemampuan ini penting untuk dimiliki. Menerima menti apa adanya. Mau kita setuju dengan dia atau enggak, mau kita sepaham dengan dia atau enggak, kita tetap perlu menerima apa adanya. Ya, karena memang dia adalah manusia terlepas dari dia menti, atau bukan dia adalah manusia yang perlu kita terima apa adanya. Nah, ini biasanya dari berbagai angkatan, sikap seperti ini memang akan menjadi sesuatu yang teman-teman akan perlu kembangkan. Karena ini menjadi sesuatu yang sifatnya fondasi. Kalau teman-teman enggak punya ini, teman-teman enggak bisa membangun hubungan yang baik, yang aman, dan nyaman dengan menti. Kemudian, melalui perkataan yang tidak menghakimi, perkataan yang tidak menilai. Gimana sih contoh perkataan yang tidak menghakimi atau tidak menilai? Kalau misalkan menti lagi ceritanya, aduh pun, saya susah banget ya, kayak gini, 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 gini. Terus kita bilangnya, mungkin dengan maksud becanda. Maksud becanda kita bilang, olah kok begitu saja susah. Enggak usah disusah-susahkan, yang kayak gitu jangan dibuat susah hati. Mungkin maksudnya becanda, tetapi itu tanpa kita sadari, itu adalah kalimat atau kata-kata yang sudah menghakimi. Loh, dia lagi bilang susah. Kita bilang, wah kok gitu saja susah. Jadi, sebagai mentor, kita perlu sangat berhati-hati dengan perkataan kita. Karena apa? Karena mentoring itu kan proses yang mengandalkan percakapan. Jadi, benar-benar kita harus jaga percakapan kita. Jangan sampai percakapan itu justru membuat sesuatu yang kontraproduktif terhadap apa yang mau kita capai. Kemudian, menunjukkan empati serta dukungan yang tulus kepada menti. Empati dan dukungan yang tulus itu bisa ditunjukkan dengan cara-cara. Sekali lagi lewat percakapan. Kalau misalkan kayak tadi dia bilang, aduh bun, kok kayaknya susah banget ya. Saya tuh kayaknya capek loh mau mengusahakan ini. Gak ada yang mau mendukung. Di sini, kalau kita mau berempati dan memberikan dukungan, mungkin kalimat yang kita bisa berikan adalah ya bisa dibayangkan sih bun, bahwa pasti capek ya mengusahakan sesuatu, berkali-kali dicoba, tapi sepertinya hasilnya gak ada. Itu pasti melelahkan. Saya bisa bayangkan sih, itu pasti melelahkan. Tapi di satu sisi saya juga sangat mengapresiasi Bunda sudah melakukan usaha banyak untuk mau mencapai hal tersebut. Itu menurut saya sesuatu yang sangat saya apresiasi. Itu adalah empati. Itu adalah dukungan moral yang kita bisa berikan. Lewat apa? Lewat kata-kata kita. Senjata kita, bukan senjata, alat perang kita kalau sebagai mentor yang salah satunya adalah kata-kata. bagaimana kita memilih kata-kata, bagaimana kita menyusunnya dalam kalimat, dan bagaimana kita mengatur nada suara, kecepatan, ekspresi wajah pada saat kita mengatakannya, itulah akan menjadi salah satu alat kita yang terbesar di dalam mencapai tujuan mentoring. Kemudian menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Nah, suka ada pertanyaan gini, boleh nggak pun pakai bahasa daerah kalau lagi mentoring? Boleh. Boleh pakai bahasa daerah. Tidak harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang penting bisa dipahami oleh menti dengan baik. Jadi silahkan pakai bahasa yang dirasa nyaman oleh kedua belah pihak. Kemudian menyesuaikan proses mentoring dengan gaya belajar menti. Jadi, gaya belajar kan macam-macam, pendekatan belajar pun macam-macam. Ada orang yang pendekatan, ada yang induktif, ada yang deduktif. Ada yang perlu lihat gambaran besar dulu, ada yang perlu lihat detail-detailnya dulu baru dia paham. Di sini kita bisa menyesuaikan prosesnya dengan gaya belajar menti. Jadi kalau misalkan dia perlu contoh konkret, sebenarnya ya teman-teman di dalam mentoring sangat boleh teman-teman simulasi. Misalkan, dia kesulitan nih untuk bisa berkomunikasi dengan rekan selembaga. Kalau gitu, kalau memang ini bisa jadi salah satu pilihan opsi kalau mentinya oke. Dan sekali lagi, mentor kan boleh memberikan usulan, tapi sifatnya usulan, bukan arahan. Ketika kita brainstorm, kan kita boleh kasih usulan. Nah, misalkan di dalam mentoring, kita bisa bersimulasi, misalkan saya jadi mentor mentinya, dia jadi rekannya yang sulit diajak komunikasi. Dan di dalam simulasi itu, anggaplah kita simulasi lima menit di dalam proses mentoring kita. Setelah itu, kita coba pedah apa yang kamu tangkap ketika saya berperan sebagai kamu tadi. Apa yang saya lakukan, apa yang tidak saya lakukan, dan menurut kamu bagaimana itu menolong, bagaimana itu menolong, bagaimana itu bisa kamu lakukan nanti ketika kamu bertemu dengan dia. itu adalah hal-hal yang kita bisa diskusikan. Jadi, banyak cara sebenarnya mentor itu boleh kreatif kok di dalam melakukan proses mentoringnya selama sifatnya sekali lagi tidak mengarahkan, tetapi menstimulasi kemampuan berpikir menti. Kemudian, mengusahakan agar semua yang dikomitmenkan kepada menti sungguh terlaksana. Ini yang tadi dikatikan juga oleh Bunda Asia. Kita perlu menjadi model, apa yang kita komitkan perlu terlaksana. Artinya apa? hati-hati terhadap apa yang kita komitmenkan. Jangan sampai kita menjanjikan sesuatu yang kita tidak bisa penuhi nantinya. Karena apa yang kita komitmenkan itu harus kita usahakan bisa terlaksana. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga menti tidak bergantung pada mentor. Men kan semakin mandiri. Kalau kita berperan seperti dokter yang sifatnya konsultasi, ada masalah apa? Tanya, oh solusinya gini, itu kita sebenarnya sedang membuat menti kita bergantung pada kita. Kita justru sedang tidak melakukan fungsi mentor kalau kita melakukan itu. Kita melakukan fungsi konsultan. Dan di situ kita sedang tidak mengembangkan kemandirian menti. Oke, jadi ini beberapa poin terkait dengan membangun hubungan. saya akan stop share dulu ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan poin tadi. juga sudah ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa, Raisen. ini saya lihat di chat ya dari Ibu Widiantara. Kalau tidak mampu menghadapi fakta dan menti membuat keputusan terakhir bahwa saya sudah tidak mampu lagi. Apa yang bisa dilakukan mentor? Terima kasih Ibu Widiantara. Pertanyaan baik. Jadi ini sepertinya terkait dengan tadi ya. Dia sudah capek hati menghadapi rekannya, terus dia kayaknya sudah menyerah. balik lagi kita tidak tidak berusaha untuk membuat dia berbalik kalaupun kita mau mengusaha itu tidak secara langsung. Artinya kita mau menolong dia untuk memikirkan kembali. Memikirkan kembali. Gampun, kalau misalkan dia bilang ya bun kayaknya saya benar-benar sudah capek hati saya tidak sanggup lagi. Oke. Nah. Kalau gitu kita coba lihat ya apa saja yang mungkin akan terjadi ketika Bunda memutuskan untuk berhenti berusaha supaya ketika Bunda benar-benar mengambil keputusan ini Bunda sudah dengan hati yang bulat. Menurut Bunda konsekuensinya apa saja nih kalau Bunda lakukan itu? Ya. Konsekuensinya pasti saya jadi tidak sampai hati lah bun. Saya jadi lebih tenang. Saya jadi tidak stres. Oke. Apalagi konsekuensinya. Ya. Saya jadi lebih bisa menghadapi anak-anak di rumah juga dengan tidak emosian. Apalagi bun. Explore saja. Explore. Nah. Biasanya kalau dalam situasi itu kan dia akan mengungkapkan berbagai konsekuensi yang terkait dengan dirinya sendiri. Nanti kalau udah misalnya oke. Apalagi-apalagi mungkin nanti sampai udah bun kayaknya itu aja sih. Oke. Jadi yang saya tangkap itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang terkait dengan yang terkait langsung dengan diri Bunda. Nah. Sekarang kalau kita lihat nih bun konsekuensi terhadap lingkungan sekitar Bunda. Terhadap anak-anak, terhadap lembaga, kira-kira konsekuensinya anak-anak, ya kalau anak-anak ya mereka kayaknya perkembangannya ya gitu-gitu-gitu lagi sih bun. Ya nggak akan ada hal. Nggak bisa berkembang secara optimal. Oke. Apalagi. Ya. Sebenarnya lembaga juga nggak jadi nggak bisa berkembang sih. Sebenarnya lembaga bisa berkembang lebih besar lagi. Kalau dia bisa mengusahakan untuk mengikuti hal-hal yang memang menjadi kebutuhan anak. Oke. Apalagi bun. Ya mungkin ya nggak ada yang bisa melakukan perubahan ya bun. Karena kok kayaknya emang lingkungannya nggak siap untuk berubah. Jadi kayaknya perubahan itu nggak akan pernah terjadi. Nggak cuma di lembaga saya sih. Mungkin ya satu desa saya. Bahkan mungkin satu kabupaten kali ya bun. Ya apalagi. Jadi kita explore apa yang terjadi konsekuensi dengan dirinya atau yang menjadi konsekuensi di luar dirinya tetapi di lingkungannya. Oke. Kemudian kalau yang terkait dirinya kan kemungkinan besar itu hal-hal yang positif. Ini kalau kita ngomong konteks yang spesifik tadi ya. Nah kalau yang terkait dengan di luar dirinya itu kan mungkin hal-hal yang tidak terlalu positif. Tadi anak-anak jadi tidak berkembang. Oke. Nah sekarang kita coba lihat ya bun. Kalau memang itu benar terjadi. Di satu sisi bunda tadi mengendapatkan kepenangan lebih bisa menghadapi anak-anak di rumah dengan tidak terlalu emosi. Nah tapi di sisi lain tadi bunda juga bilang anak-anak di lembaga jadi tidak terlalu berkembang. Bahkan mungkin terhambat perkembangannya. Dan kalau itu benar terjadi bagaimana pengaruhnya terhadap perasaan bunda terhadap pikiran bunda ketika bunda melihat anak-anak ini bukannya bertembang di lembaga tapi malah terhambat perkembangannya. Apa dampaknya terhadap bunda? Kalau memang dia benar-benar punya panggilan pasti dia tidak akan merasa senang dan dia pasti akan tidak akan ada kegalauan tersendiri di dalam dirinya. Ya sebenarnya saya tidak rela juga sih bun melihat anak-anak tidak berkembang kayak gitu tapi bagaimana ya saya sebenarnya juga tidak tenang juga kalau harus menghadapi rekan yang konflik terus. Saya sih pengennya ya anak-anak berkembang tapi saya juga tidak konflik. Oke jadi sebenarnya yang saya tangkap bunda terbuka untuk bisa mengeksplor solusi lain selama solusi itu bisa membuat bunda berkurang konfliknya dan bisa menolong bunda untuk bisa lebih lagi mengembangkan anak-anaknya. Kira-kira seperti itu enggak bun. Jadi dengan kita bantu eksplorasi sebenarnya kita sedang membuka pemikiran dia dan membuka kesiapan dia untuk bisa memikirkan solusi yang lain. Bahwa solusinya enggak harus saya terus berantem atau saya lepasin. Bisa jadi ada solusi yang lain. Solusi yang ketiga yang saat ini mungkin belum terpikir. Yang mungkin saya juga enggak tahu sebagai mentor tetapi kita bisa sama-sama cari tahu. Jadi sekali lagi kita tidak mengarahkan tetapi kita menolong si menti untuk bisa distimulasi pemikirannya sehingga dia merasa dia bisa berpikir lebih dalam lagi dan dia terbuka untuk bisa mau memikirkan solusi-solusi yang berbeda. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Bu Ellen atas penjelasannya. Teman-teman kiranya sudah lebih jelas ya. Ini juga ada masih pertanyaan Bu Ellen. Apa masih mau dilanjut untuk pertanyaan? Boleh. Ini adalah dari buisi ini. Ini adalah contoh komitmen yang kita buat dengan menti. Misalkan komitmen yang kita buat dengan menti adalah kan teman-teman nanti akan mengobservasi di lembaga dan apakah setelah observasi kan mestinya akan ada diskusi. diskusi yang bersepat mentoring. Nah komitmennya apakah diskusi itu mau dilakukan tepat setelah observasinya atau nanti habis observasi kita akan diskusi lagi kapan kita mau melakukan diskusi dari percakapan observasi itu. Itu salah satu hal yang kita bisa komitmenkan. Kalau memang kita sepakati berarti itu harus jadi komitmen kita. Kalau memang disepakati habis observasi akan langsung ada diskusi berarti ya komitmen kita kita harus buat waktu itu beneran habis observasi harus ada waktu untuk diskusi. Itu harus menjadi bagian dari komitmen kita. Jadi hal-hal yang sudah disepakati itu perlu menjadi bagian dari komitmen kita kepada para nanti kita. Kecuali ada hal-hal yang kita bilang namanya force major. Ada sesuatu yang terjadi dengan anggota keluarga yang memang gak bisa ditinggal sama sekali dan sesuatu yang sangat besar yang sangat urgent itu kita bisa istilahnya meminta perubahan. Tetapi sifatnya benar-benar harus besar dan urgent. Kalau tidak ya kita jangka komitmen. Mungkin membantu ya. kalau bisa tanyaannya sudah bisa dilanjut untuk materi? Sudah. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi saya akan memanfaatkan waktu yang kita masih punya waktu 4 menit ya teman-teman. Waktu 4 menit ini saya akan pakai untuk kita sama-sama mencoba meraseksikan kemudian mencoba mengkristalkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman bisa menyampaikan secara open mic jadi mic-nya bisa dibuka menyampaikan secara lisan atau teman-teman bisa tulis di chat apa satu hal yang teman-teman tangkap dan teman-teman mau bawa dan ingat-ingat dari pembelajaran hari ini. Atau kalau masih ada pertanyaan juga boleh. Ini ada ya. Ya silakan teman-teman untuk menyampaikan open mic Sambil menunggu saya akan jawab pertanyaan Bu Irma ya yang ada di chat Kalau ada beberapa menti dalam satu lembaga bolehkah diskusi dilakukan setelah observasi selesai untuk semua menti? Boleh selama waktunya memungkinkan untuk masing-masing menti mendapat perhatian kita. Karena gini bisa jadi kan itu satu lembaga untuk menti A dia sudah baiknya dalam hal X masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal Y untuk menti B mungkin dia sudah baik dalam hal A tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam hal Z berarti kan kebutuhan pengembangannya berbeda nih kalau kita bisa memastikan waktunya cukup untuk membahas masing-masing kebutuhan perkembangan menti gak apa-apa dan itu perlu dipastikan juga itu menjadi kesepakatan karena itu kan berarti waktunya agak panjang mungkin yang tadinya mungkin setengah jam jadi satu jam karena masing-masing setengah jam setengah jam apakah mentinya bersedia untuk itu jadi itu perlu menjadi kesepakatan bersama juga semoga membantu ya ini dari ya ini waktunya tinggal dua menit ada chat ada chat lagi bun sepertinya dari Bu Sri Puji Astuti dari Bu Sri Puji Astuti ya jadi dari hari ini jadi tahu apa itu mentor dan tugas-tugas mentor terima kasih Bu Sri Puji Astuti silahkan teman-teman yang lain mungkin bisa menurutkan apa satu hal yang teman-teman dapatkan dari siap hari ini dari pagi tadi sampai dengan sekarang silakan teman-teman menyampaikan mungkin bisa open mic ya Mbak Rika ya ya bisa silakan Budi Ayrianti ya silakan Budi Ayrianti untuk menyampaikan apa sih hari ini yang kita dapatkan dari Bu Ellen silakan Budi ya terima kasih terima kasih atas kesempatannya suara saya sudah terdengar jelas sudah ya terima kasih Alhamdulillah Bu Ellen terima kasih sekali hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa yang tadinya tidak tahu apa itu mentor itu jadi bayangan yang ada pada saya dengan apa yang disampaikan hari ini ternyata berbeda jauh sekali dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bu Ellen tadi dijelaskan sampai dengan empat ya atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mentor dari memahami diri berkomitmen terhadap perkembangan diri mengelola kontrak dan membangun hubungan dari apa yang disampaikan Bu Ellen yang saya dapatkan bahwa kita sebagai jembatan bagaimana cara memotivasi terhadap menti jadi berperan sebagai temannya seperti teman sedaya yang bertugas untuk memotivasi jadi apa yang kita dapatkan tidak misalnya mahmun maksudnya apa yang mendapatkan menti dari pelatihan yang ada dari pelatihan kita dasar itu kemudian bagaimana cara mereka mengembangkan pada lembaganya masing-masing kita berperan sebagai motivator jadi bukan sebagai orang yang mengarahkan istilahnya merintah harus seperti ini seperti ini seperti ini tidak tapi bagaimana caranya agar menti itu bisa memunculkan itu sendiri dan kita mengarahkannya agar apa yang yang didapatkan di di klat sebelumnya itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan di lembaganya masing-masing mungkin mungkin karena hari ini yang dijelaskan yang ditekankan baru sampai 4 mungkin besok bisa dilanjut lagi jadi apa yang kami terima itu bisa lebih maksimal terima kasih Bukudia Ilyanti senang mendengar bahwa hari ini teman-teman bisa mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang mentor itu apa dan bagaimana peran mentor itu dijalankan dan seperti tadi dikatakan oleh Bunda Dias besok kita akan lanjutkan 4 kompetensi yang masih tersisa dan kita akan latihan besok supaya teman-teman dapat gambaran yang lebih konkret lagi tentang bagaimana sih mengaplikasikan keterampilan mentoring dalam rangka menolong peserta di klat bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di di klat nanti terima kasih untuk teman-teman semua dan juga untuk semua manitia yang sudah memfasilitasi sesi hari ini dan untuk sudah bisa terus sampai dengan jam 3.30 ini semoga besok masih bertemu dan sehat semua ya terima kasih terima kasih Bu Ellen untuk materi hari ini yang sangat luar biasa sekali teman-teman juga alhamdulillah semuanya aktif ini kita hari ini dapat mengetahui tentang apa sih kompetensi mentoring mulai ada delapan kompetensi mentoring hari ini kita tadi dijelaskan Bu Ellen mengupas empat kompetensi ya dari yang memahami diri berkomitmen terhadap perkembangan diri mengelola kontrak dan membangun membangun hubungan terima kasih Bu Ellen atas materinya pada hari ini sampai jumpa besok pada hari Sabtu pukul 9 apakah Bu Ellen masih ada di sini ya teman-teman masih bunda masih oh masih bunda ya terima kasih bunda sama-sama terima kasih juga Bunga Rika ya sampai berjumpa besok di jam 9 hari Sabtu ya ini ada pantun untuk teman-teman semua di akhir ini berang ke pasar beli sikap jangan lupa naik taksi teman-teman tetap semangat dan sampai jumpa besok lagi terima kasih Buda Ellen ya mungkin ada tambahan dari Ibu Evi sebelum ditutup hari ini sekedar mengingatkan kepada teman-teman semuanya karena salah satu tata tertib yang harus kita ikuti adalah ketika kegiatan dimohon bisa on camera sebagai komitmen kita juga begitu ya Bu Ellen ya tadi kesungguhan kita untuk belajar sebagai mentor ya kemudian bagi teman-teman yang belum rename kita nanti mohon besok pagi sudah masuk dengan nama sesuai dengan ID yang sudah kami berikan seperti itu jangan lupa sediakan minum juga di sebelah kita cemilan-cemilan ringan juga boleh agar tetap press mengikuti kegiatan pembekalan mentor ini dengan baik jadi teman-teman yang lain ada tambahan silahkan mungkin sebelum sesi berakhir kita bisa foto bersama dulu Bunda Evi foto bersama betul mohon on-camp semua ya Bu spesial bulilis Pak Pajar Pak Pajar mungkin sudah siap Pak Pajar atau Pusus baik sebelum acara kita tutup mari kita sama-sama untuk berfoto bersama tapi mohon maaf sebelumnya untuk peserta untuk tidak mengirimkan pesan di room chat karena nanti akan menutupi gambar terima kasih ini ada tiga halaman kita mulai dari halaman pertama silahkan yang belum on camera kameranya bisa dinyalakan saya mulai dari halaman pertama boleh bergaya enggak Pak ini boleh boleh silahkan boleh bergaya se ekspresif mungkin ya 1 2 3 sebentar halaman 1 sudah sekarang halaman kedua kita hitung 1 2 3 sebentar ulangi halaman kedua mohon maaf 1 2 3 1 lagi halaman terakhir halaman 3 1 2 3 sebentar terima kasih Pak Bacar oke terima kasih Bunda sudah selesai terima kasih semuanya terima kasih kepada narasumber kita hari ini Ibu Ellen tentunya dan tidak lupa kepada Bu Lilis yang ngintip-ngintip ya Bu Lilis ya makasih Bu sudah menemani kita baru bisa baru bisa ngintip sekarang nih sambil di DKI Terima kasih sekali lagi sudah diintip oke teman-teman tetap semangat ya besok saya juga ngikuti tapi agak telat karena saya ngajarin sebentar baru nanti masuk lagi Terima kasih Semoga Terima kasih Kepada Ya Mohon